Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bilah Ketemu lagi bersama kami Dari Jojahidin Cakrawal Jemberlang Yang pada siang hari ini Insya Allah akan mereaksi Sebuah video Dimana video ini berisi Tentang pemurtadan Atau penyelewengan data Mengenai Dia berpura-pura bersyahadat Hanya untuk menikahi seseorang Gitu loh Untuk menjadikan dirinya Seorang muslim Namun dari itu kita Bisa mengambil pelajaran Nanti ke depannya Bagaimana ketika dia melakukan ibadah haji Melihat Tuhan Yesus Dan kembali menjadi seorang yang murtadin Nah inilah yang disebutkan bahwa Bersyahadat hanya untuk menikah ini Kita patut pertanyakan Makanya di Islam Sangat melarang adanya Pernikahan berbeda agama Baik bersama seluruh menara siar Di Jojahidin Cakroa Cemerlang Kita akan sama-sama mereaksi Video tersebut Dan kebetulan juga disini ada Salah seorang walafita Dari keturunan Tionghoa Yang insya Allah nanti akan berkomentar juga ya Disini Dan bagaimana Serta apa yang terjadi Apabila Syahadat ini dipermainkan Hanya diucapkan di dalam mulut saja Oleh si Louis ini ya Kebetulan bapak ini bernama Louis Makanya kita akan mereaksi video ini Untuk meluruskan yang terjadi Bersama seluruh menara siar JCC Baik kepada Pak Zul Mohon diputar videonya Pak Zul Silahkan Oh gak tau kemana Oke ini menarik nih Sebelum kita lanjut nih 2023 Harapan di 2023 ini Saya mau flashback dulu nih 17 tahun ya 2023 ini Tahun ke-17 Ikut Tuhan Yesus Nah sebelumnya Bagaimana Anak yang hilang kali Atau bagaimana Atau Anak yang menghilangkan diri Oh anak yang menghilangkan diri nih Ini pasti Penonton sangat Penasaran nih ya Barangkali Pak Louis Sedikit aja menceritakan nih ya Sedikit aja Gak usah terlalu banyak deh Sedikit aja Sebelum kita lanjut nih Obsesi di 2023 Harapan dan Apa yang mungkin kita mau kerjakan Di 2023 ini Ya Banyak Kepengamat Bahkan kemarin Di konferensi G20 di Bali Itu hampir semua Pemimpin negara-negara G20 Menyatakan bahwa Tahun 2023 Akan menjadi Tahun yang Gelap Ya Tahun yang gelap ya Tahun yang gelap 2023 Tahun yang gelap Entah seperti apa Gelapnya ini Mungkin kita tangguhkan dulu itu Saya mau Gali dulu Kesaksian dari Pak Louis Ya Karena ini tahun ke-17 Beliau ikut Tuhan Yesus Sebelumnya Gak ikut Tuhan Nah apa sih Sebelum Sebelum 17 tahun ini Ke belakang itu Apa yang terjadi Saya tuh Menikah tahun 84 Dengan Menyebutkan syahadat Oke Jadi Tahun 84 Itu Mengucapkan Dua kalimat syahadat Akad nikah Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Berarti Jadi mu'alaf Ya Kurang lebih Kurang lebih begitu ya Oke Terus Kemudian Tahun 96 Naik haji Naik haji Ya Dan waktu Melaksanakan haji Ini Suatu yang Luar biasa Terjadi Haji atau umrah Haji ya Haji besar ya Oke Dan itu Karena saya Memang Tadinya Nasrani Jadi Oh jadi Potong cerita Jadi ini terakhir Sebagai Nasrani Kristen Tetapi Karena menikah Mengucapkan Dua kalimat syahadat Tinggalkan Tuhan Yesus Ya sebetulnya Juga Enggak Enggak juga ya Di hati Masih tetap Tuhan Yesus Oh gitu Saya itu Karena sudah Dinyatakan Mu'alaf Oh mu'alaf Ya terus Jadi saya Kawan-kawan Di Yang lama Itu Banyak Memberikan Wejangan Nasihat Salah Satunya Itu Saya Diminta Supaya Berhaji Melakukan Rukun Islam Yang kelima Ya Siapa Tahu Menemukan Hidayah Di sana Oke Siapa Tahu Ya Jadi Waktu Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Itu Sebetulnya Bukan Dorongan Hati Kecil Tetapi Karena Mau Menikah Oke Terus Bahkan Naik Haji Ceritanya Waktu Menikah Pun Saya Bilang Saya Enggak Mau Jadi Muslim Saya Perkatakan Itu Kepada Mertua Saya Waktu Itu Isi Saya Waktu Juga Bilang Yaudah Jalanin Aje Nanti Bagaimana Kita Lihat Belakang Dan Ternyata Itu Terjadi Waktu 96 Naik Haji Bertemu Tuhan Yesus Di Kabah Waduh Bertemu Tuhan Yesus Di Kabah Ini Luar Biasa Apa Kita Mau Perpanjang Lebar Perpanjang Jadi Kita Komentari Dulu Ini Ini Artinya Teman Teman Semua Di Luar Sana Yang Sempat Menonton Video Kami Ini Bahwa Hati-hati Bagi Perempuan Yang Menikah Dengan Laki-laki Yang Hanya Prormalitas Saja Dia Bersahadat Dan Ini Sudah Banyak Terjadi Dia Hanya Main-main Dengan Kemualap Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Karena Hanya Ingin Menikah Ini Banyak Terjadi Luar Sana Adinya Mempengaruhi Sang Istri Untuk Ikut Agama Lama Mereka Caranya Adalah Kalau Ingin Menikah Dengan Seorang Mualap Biar Dia Mualap Dulu Kasih Waktu Tiga Bulan Atau Empat Bulan Cek Dia Apakah Benar-benar Dia Mengikuti Ajaran Islam Yang Sesungguhnya Nilai Disitu Baru Kemudian Menikah Jangan Jangan Spontan Langsung Gitu Ini Sudah Banyak Yang Terjadi Kemarin Kasusnya Mualap Nasir Banyak Sekali Orang-orang Di Daerah Tertentu Menikahi Orang-orang Yang Beragama Islam Terus Kemudian Dibawa Ke kampungnya Dipaksa Menjadi Murtad Alhamdulillah Diselamatkan Oleh Mualap Kita Namanya Mualap Nasir Kurang Lebih 14 Orang Dipulangkan Ke Daerahnya Masing-masing Sampai Pak Nasir Ini Di Proses Di pihak Kepulisian Dikira Membawa Lari Istri Orang Gitu Kira-kira Jadi Sangat Berhati-hati Kepada Orang-orang Yang baru Mualap Dengan Kedok Hanya Menikahi Saudara Saudari Muslim Kita Contoh Bapak Ini Artinya Apa Dia Hanya Berpura-pura Menjadi Mualap Bersyahadat Tapi Di hatinya Masih Menuhankan Yesus Yang Seorang Laki-laki Ini Gitu Jadi Dia Masih Menuhankan Yesus Bura-pura Bersyahadat Dan Seiring Perjalanannya Untuk Lebih Menguatkan Iman Dianjurkan Untuk Ibadah Haji Nah Di dalam Ibadah Haji Nanti Itu Gimana Kisahnya Dia Melihat Katanya Tuhan Yesus Di Kaabah Kira-kira Begitu Untuk Singkatnya Saja Pesannya Adalah Hati-hati Terhadap Orang Yang Kayak Beginian Orang Seperti Louis Ini Bertebaran Di mana-mana Bisa Mencederai Iman Saudara Saudari-saudari Kita Hanya Karena Tergiur Ingin Menikah Dan Pura-pura Bersyahadat Itu dari saya Mas Panji Silahkan Iya Betul Sekali Bang Jadi Memang Disini Pentingnya Kenapa Islam Melarang Pernikahan Yang Berbeda Agama Inilah Yang Yang Dihawatirkan Seperti Ini Agama Dijadikan Topeng Atau Agama Dijadikan Kedok Supaya Bisa Menikahi Seorang Muslimah Dia Pura-pura Bersyahadat Jadi Sehadatnya Ini Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Atau Disyadikan Oleh Agama Apa Tasdikun Bikolbi Wa Ikrorun Bilisan Wa Amalun Bil Arkan Dia Tidak Tasdikun Bikolbi Tapi Dia Wa Ikrorun Bilisan Tapi Dipertanyakan Juga Gimana Wa Amalun Bil Arkannya Gitu Wa Ikrorun Bilisannya Iya Dia Hanya Mengikrarkan Secara Lisan Saja Tidak Dengan Hati Tidak Juga Dengan Perbuatan Nah Ini Yang Harus Di Waspadai Seperti Ini Karena Gampang Kalau Ngucapkan Dua Kalimah Syahad Itu Gampang Selesai Tapi Implementasinya Yang Amat Sulit Ini Yang Perlu Perhatian Makanya Kepada Saudara-saudara Kita Di luar Sana Berhati-hatilah Kuatkan Keimanan Kita Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tambahan Dari Saya Mungkin Dari Pak Zul Atau Dari Yang Lain Munggo Silahkan Ya Saya Belum Ada Komentar Ini Mungkin Dilanjut Videonya Boleh Silahkan Yang Lebar Yang Paling Penting Intinya Tadinya Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Karena Menikah Lalu Mau Naik Haji Dengan Harapan Supaya Menemukan Hidayah Artinya Supaya Menjadi Seorang Islam Yang Kafah Begitu Ya Tetapi Setelah Beliau Naik Haji Ya Ketemu Tuhan Yesus Ketemu Tuhan Yesus Dimana Itu Di Kabah Waktu Melakukan Tawaf Tawaf Oke Putaran Keberapa Ya Kabah Banyak Tujuh Kali Putaran Keberapa Putaran Kelima Bagaimana Apa Yang Terjadi Kepala 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 Itu Tanpa Sadar Menoleh Ke Kabah Ke Atas Karena Kabah Itu Kan Tinggi Ada Dorongan Yang Kuat Saya Juga Tidak Tahu Padahal Waktu Manasik Haji Diajarkan Supaya Pada Waktu Tawaf Fokus Aja Ke Depan Mata Kita Hanya Fokus Ke Orang Di Depan Kaki Kiri Kita Ikut Kaki Kiri Melangkah Kanan Ikut Kaki Jadi Mengikuti Dan Jangan Melihat Kekiri Kanan Lihat Di Kaki Orang Depan Kita Karena Dorongannya Kan Begitu Kuat Waktu Itu 2.500.000 Jamah Pada Tahun 96 96 Oke Terus Jadi Saya Mematuhi Itu Putaran Satu Putaran Dua Putaran Ketiga Putaran Empat Tiba Tiba Diputaran Kelima Kepala Saya Dilihat Kabah Itu Secara Tidak Sengaja Tidak Sengaja Tidak Sengaja Dan Itu Luar Biasa Ya Karena Saya Memang Tadinya Nasrani Jadi Saya Tahu Bagaimana Tuhan Yesus Itu Tidak Perlu Di Pertanyakan Jadi Tuhan Yesus Berdiri Di Atas Kabah Melayang Dengan Baju Putih Yang Berkilat Luar Biasa Sinarnya Bukan Main Padahal Waktu Itu Kan Tengah Hari Bolong Tengah Hari Bolong Udara Derajat Waktu Itu 42 Derajat Jadi Panasnya Luar Biasa Tapi Ada Sinar Yang Jauh Lebih Hebat Lebih Dasyat Tuhan Tuhan Waktu Menengok Ke Atas Ada Penampakan Tuhan Yesus Dipastikan Bahwa Itu Adalah Apa Namanya Kayak Cahaya Jadi Tuhan Yesus Menggunakan Jubah Putih Rambutnya Gondrong Segini Jadi Seperti Memberkati Stop Tangannya Stop Tangannya Nah Ini dia nih Teman-teman nih Lucu kan Jadi dia juga Menulikan Ibadah Haji itu Ya Masih Dalam Keadaannya Dia Belum Percaya Islam 100% Dia Masih Kristen Jadi Memang Ini orang Main-main Dari Awal Hanya Ingin Mempermainkan Wanita Kan Begitu Betul Kata Mas Panji Mengucapkan Dua Kalimat Salat Hanya Dimulut Di Hati Enggak Implementasinya Juga Secara Islam Kapa Juga Enggak Ya Karena Memang Niatnya Memang Si Louis Ini Niatnya Memang Ini hanya Menikah Formalitas Saja Tujuannya Juga Pergi Menunikan Ibadah Haji Kayak Begitu Melihat Ada Cahaya Penampakan Di Siang Hari Mimpi Di Siang Bolong Tawap Yang Kelima Melihat Penampakan Cahaya Ada Yesus Berupa Cahaya Tapi Kok Cahaya Dia melihat Berjubah Putih Begitu Kok Cahaya Pakai Jubah Rambut Gonrong Pula Lagi Artinya Apa Ini Si Louis Mengakui Bahwa Tuhannya Itu Gonrong Bullshit Kan Teman-teman Kalau Ada Tuhan Gonrong Terus Kemudian Berjubah Putih Berarti Mahluk Apabila Apabila Ada Yang Dikatakan Maka Rambut Gonrong Berjubah Putih Artinya Mahluk Kenapa Karena Sang Pencipta Alam Semesta Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Seperti Demikian Sebagaimana Yang ada Di surat Al-Ihlas Itu Tidak Ada Yang Setara Nah Ini Orang Kayak Beginian Tapi Bagus Juga Dia Mengungkapkan Kebotolannya Keboongannya Bahwa Tidak Masuk Akal Ada Yang Namanya Yesus Yang Dituhankan Apalagi Gonrong Ada Di atas Ka'abah Ini Hanya Orang-orang Yang Dibisiki Iblis Yang Bisa Mimpi Di siang Bolong Sekali Lagi Teman-teman Diulang Dia Melihat Tuhannya Berjubah Putih Rambut Gonrong Apakah Pantas Kita Menuhankan Manusia Laki-laki Yang Namanya Yesus Yang Berambut Gonrong Kalau Menurut Mereka Pantas Pantas Saja Gitu Ya Ini Namanya Juga Mencederai Dalam Hal Haji Tidak Ada Itu Cerita Ada Yesus Tuhan Diatas Diatas Gak 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 Ada Itu Ini Hanya Ilusi Semata Karena Memang Dalam Hatinya Memang Mempermainkan Islam Dengan Apa Tujuan Menikah Ini Namanya Penipuan Menipu Ini Orang-orang Kayak Begini Ini Bukan Louis Masih Banyak Louis Di Luar Sana Waspada Dan Waspadalah Kira-kira Begitu Ya Mungkin Dari Saya Bolehlah Bapak Ini Bapak Louis Mempercayai Keimanan Yang Lama Memang Diajaran Mereka Gunakan Segala Cara Seperti Merpati Tulus Seperti Merpati Licit Seperti Ular Ini Sedang Diperhatikan Oleh Bapak Louis Ini Dia Menikah Terus Bersahadat Terus Menunikan Ibadah Haji Tetapi Setelah Berhaji Dia Melihat Sesosok Yang Dia Katakan Itu Sebagai Yang Dianggap Tuhan Yesus Nah Ini Pertanyaan Saya Ini Buat Teman-teman Yang Kristen Terutama Yang Kristen Dan Kami Yang Muslim Ini Aneh Orang Kayak Begini Ini Sudah Dia Berpindah Waktu Dia Sudah Jadi Kristen Yang Saya Pertanyakan Kalau Masih Menggunakan Atribut-atribut Keislaman Ini kan Bila memakai Kopia Memang Kopia Itu bukan Dari Islam Tapi Itu adalah Budaya Islam Budaya Kalau Kalau Anda Itu Meyakini Yesus Sebagai Tuhan Yang Ngapain Kamu Itu Pakai Atribut-atribut Keislam-islaman Ini memang Salah satu Cara-cara Licik Untuk Menyebarkan Keagamaan Di Kekristenan Melalui Bapak Louis Ini Terus Yang Pertanyaan Kedua Adalah Bagaimana Bapak Ini Bisa Memastikan Bahwa Itu Wajahnya Yesus Bagaimana Bapak Itu Bisa Yakin Kalau Itu Yesus Dari Mana Keyakinan Bapak Ini Karena Waktu Yesus Berada Di Muka Bumi Tidak Ada Satupun Fotonya Yang Tertera Tidak Ada Saya Yakinkan Kepada Semua Kristen Di Seluruh Dunia Bisa Enggak Yang Bisa Memastikan Gambar Ataupun Wajah Yesus Yang Sebenarnya Kalau Kita Browsing Di Dunia Internet Kita Akan Coba Wajah Yesus Disitu Bermacam Wajahnya Ada Yang Berambut Gondrong Ada Yang Berwajah Gak Seberapa Gondrong Ada Yang Berambut Itu Hitam Ikal Ada Yang Berambut Ikal Ada Yang Bermata Biru Ada Yang Bermata Sipit Ada Yang Bermata Hitam Nah Ini Yang Yang Mana Artinya Kalau Boleh Saya Buat Kesimpulan Orang Ini Halu Mimpi Atau Halusinasi Bahwa Dia Menjumpai Sesosok Tubuh Yesus Atau Tuhan Yesus Di Atas Kaaba Ini Demi Apa Demi Umat Umat Islam Ini Terguncang Demi Umat Islam Ini Bisa Mengikuti Jejatnya Pak Louis Ini Oh Ternyata Yesus Itu Ada Di Kaaba Karena Kami Yang Muslim Sangat Amat Yakin Bahwa Itu Adalah Rumah Allah Atau Istilahnya Qiblat Kita Tidaklah Mungkin Di Sana Ada Tetek Menge Setan Getugue Yang Bisa Nongkrong Di Sana Itu Keyakinan Kami Nah Kalau Bapak Ini Mengatakan Ada Sesosok Tubuh Yesus Atau Gambar Yesus Atau Tubuh Yesus Di Sana Itu Kebohongan Belaka Apa Tujuannya Ya Dia Berkeinginan Dari Cerita Ini Banyak Orang Menjadi Kafir Lagi Sampai Dia Memperhatikan Tuhan Yesus Mengangkat Tangannya Seperti Begitu Dan Yang Anehnya Dua Narasumber Di Sini Mantuk Mengiakan Kesaksian Yang Penuh Kebohongan Ini Tadi Saya Sempat Berbicara Dengan Seorang Mu'alab Bu Fena Yang Ada Disini Itu Ya Maaf Bu Feni Bahwa Kebanyakan Mu'alab Menemukan Hidayah Dari Islam Itu Adalah Dari Syariat Maupun Ajaran Ajaran Yang Ada Baik Di Hadis Maupun Di Al-Quran Dan Itu Prosesnya Tidak Singkat Itu Perlu Berbulan Bulan Bertahun Tahun Untuk Menetapkan Hatinya Kepada Islam Perlu Waktu Itu Gak Akan Mungkin Seorang Yang Awalnya Dari Kristen Berpindah Ke Islam Terus Abis Itu Menemui Yesus Kembali Lagi Ke Kristen Itu Sebuah Hal Yang Membagongkan Menurut Saya Cerita Yang Dibuat Cerita Yang Direkayasa Demi Apa Mungkin Pemilik Channelnya Ini Mungkin Untuk Konten Diselubungi Oleh Misionaris Nah Cara Cara Kayak Begini Maaf Itu Sudah Basi Kami Yang Muslim Mendengar Cerita Begini Ngangkat Ngakak Tertawa Ngakak Sambil Garu Garu Pantat Kenapa Kesaksian Ini Kesaksian Orang Halu Gak Ada Di Seluruh Dunia Yang Bisa Memastikan Itu Adalah Gambar Yesus Ataupun Wajah Yesus Tidak Ada Yang Bisa Memastikan Itu Coba Kita Tanyakan Ke Teman Kristen Yang Lain Satu Ada Dua Orang Kristen Yang Kita Tanyain Benarkah Ini Gambar Yesus Sambil Kita Buka Di Internet Yang Mana Gambar Yesus Mereka Itu Akan Kesulitan Menentukan Gambar Yesus Yang Sebenarnya Setiap Orang Akan Membuat Persepsi Dan Gambaran Yang Berbeda Artinya Ini Adalah Sebuah Landasan Yang Palsu Landasan Keimanan Yang Palsu Pokoknya Yesus Itu Ada Pokoknya Saya Mengimani Pokoknya Saya Jadi Kristen Masuk Surga Kan Begitu Intinya Tetapi Tidak Bisa Dilihat Dalam Dunia Kenyataan Secara Akalogika Sungguh Suatu Keimanan Yang Lemah Sungguh Sesuatu Pengejawantahan Keimanan Dengan Nilai Spiritual Yang Sangat Rendah Dengan Hanya Ditampilkan Sesosok Wajah Yesus Orang Ini Berpindah Dari Kristen Ke Islam Orang Ini Disambing Mempermainkan Keimanan Orang Dan Disitu Ada Penipuan Yaitu Apa Dia Ini Menjadi Mualat Mengucapkan Kalimah Sadat Karena Menikah Inilah Buat Pembelajaran Saudara Saudari Saya Terutama Saudari Saya Yang Muslim Banyak Pemurtatan Yang Terjadi Itu Bukan Hanya Indomisasi Tetapi Kawinisasi Ya Ingat Ya Teman Teman Muslim Muslimah Khususnya Hati Hati Dalam Kayak Begini Saya Pernah Ke Belora Dan Saya Mendengar Menyaksikan Sendiri Cerita Cerita Yang Ada Di sana Ya Itu Dihamili Dulu Pertama Memang Dia Masuk Islam Setelah Itu Menikah Beberapa Tahun Punya Anak Nah Ini Orang Ini Atau Laki-laki Tersebut Akan Berpindah Ke Agama Dengan Ancaman Apa Anaknya Itu Akan Dibawa Orang Tuanya Laki-laki Dimasukkan Ke Gereja Ini Adalah Pilihan Yang Berat Kenapa Misionaris Kayak Begini Sudah Berlangsung Terutama Di Jepara Dan Mungkin Di Tempat-tempat Yang Lain Saya Mas Handi Dan Juga Mas Iwan Sebagai Saksi Hidup Jangan Sampai Saudara-saudara Saya Itu Yang Muslimah Terjebak Oleh Kawinisasi Hati-hati Dalam hal Begini Hati-hati Tes Dulu Seperti Mas Handi Tadi Kalau Ada Kita Menjumpai Seorang Pria Yang Kita Suka Terus Dia Dari Akamal Kristen Habis Itu Kita Berikan Sarat Kalau Menikahi Wanita Muslim Harus Bersahadat Dan Masuk Muslim Dan Dia Menuruti Kata-kata Kita Ingat Dikasih Waktu Minimal Tiga Bulan Tiga Bulan Dulu Kita Tes Nah Kalau Tiga Bulan Itu Dirasa Kita Orang Ini Betul-betul Menemukan Kebenaran Boleh Dini Hati-hati Kasus Yang Terjadi Adalah Mereka Itu Akan Kembali Ke Agamanya Yang Lama Sebagai Orang Tua Pilihannya Sangat Sulit Ini Jadi Buat Menokong Yang Muslim Hati-hati Dalam Menghadapi Pemurtatan Sistem Kawinisasi Itu Mungkin Dari Komentar Saya Mas Andi Mas Panji Mungkin Mbak Bu Feni Bisa Menambahkan Ya Ada Bu Feni Walak Disini Kalau Saya Komentar Video Ini Ya Pak Dia Bila Ketemu Tuhan Yesus Di Atas Kahbah Dia Menggambarkan Tuhan Yesus Itu Gondrong Dan Segala Macem Ya Kan Gini Kalau Saya Bilang Kenapa Dia Bisa Menggambarkan Itu Karena Setiap Natal Itu Kami Orang Kristen Itu Pasti Nonton Film Nonton Film Itu Nonton Film Tuhan Yesus Disalip Penggambarannya Sama Gondrong Rambut Ikal Dengan Jubah Dan Segala Macem Jadi Dia Itu Mungkin Apa Namanya Mencontohkan Itu Mencontohkan Itu Padahal Kalau Tuhan Itu Yang Benar Benar Asli Tuhan Dia Tidak Terlihat Dan Tidak Terwujud Terus Apa Maaf Pak Anak Saya Apa Namanya Terus Kalau Mu'alaf Itu Ya Pak Ya Mu'alaf Itu Banyak Cobaannya Banyak Kodaannya Termasuk Ya Keimanan Kalau Saya Bilang Karena Selama 14 tahun 15 tahun Ini Saya Mengeluti Islam Itu Banyak Sekali Cobaan Dari Keimanan Saya Saya Apa Namanya Ditolong Sama Orang Gereja Dan Segala Macem Untuk Kembali Lagi Ke Gereja Karena Keluarga Saya Kan Pendeta Jadi Apa Namanya Semua Fasilitas Gereja Yang Tanggung Gitu Jadi Kamu Susah Yaudah Balik Lagi Aja Itu Itu Contoh Contoh Ini Ya Contoh Apa Namanya Biar Keimanan Kita Itu Goyah Sebagai Islam Gitu Kalau Bapak Ini Ngakunya Lihat Tuhan Yesus Di Kaabah Tuhan Yesus Gak Lahir Di Kaabah Di Daerah Kaabah Tuh Enggak Dia Lahir Lahirnya Kan Bukan Disitu Betul Lagi Ngasarnya Kesitu Lucu 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 Gitu Pak Kalau Saya Bilang Enggak Masuk Akal Ya Kalau Enggak Lucu Ya Bukan Otin Bu Kayak Beri Louis Ini Harus Lucu Memang Itu Baru Jalan Jalan Itu Yesus Kalau Saya Bilang Itu Bukan Yesus Itu Cuman Mungkin Ya Mungkin Allah Itu Memberi Diuji 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 Keimanannya Dia Seberapa Kamu Cinta Dengan Islam Seberapa Kamu Cinta Dengan Allah Gitu Kalau Saya Bilang Seperti Itu Pak Ibu Waktu Memang Ibu Masih Kristen Itu Memang Sering Diputarkan Video Terus Ibu Iman Ibu Dulu Menganggap Yesus Itu Memang Gondrong Seperti Itu Dan Terusnya Iya Iya Setiap Natal Pak Setiap Natal Atau Setiap Apa Namanya Pasca Itu Pasti Disetelin Film Itu Film Tuhan Yesus Disalib Tuhan Yesus Apa Pokoknya Kehidupannya Tuhan Yesus Gitu Oke Untuk Teman-teman Insya Allah Nanti Malam Kita Akan Mendengarkan Kisah Ibu Beni Menjadi Mu'alap Perjalanannya Panjang Dan Seperti Apa Ibu Beni Adalah Seorang Mu'alafa Beliau Dari Keturunan Sebelah Gak usah Disebutin Dari Keturunan Tionghoa Tionghoa Ibu Bergabung Di Piti Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia Beliau Ada di Jogja Sekarang Nanti Kisah Lengkapnya Nanti Malam Isa Kita Berdiskusi Langsung Kepada Ibu Beni Bandingkan Dengan Bagaimana Kisah Murtadin Dan Mu'alap Jadi Ini Hanya Untuk Mereaksi Satu video Saja Kembali Ke topik Bahwa Ini Memang Jadi Uji Memang Diperlihatkan Apa Benar Apa Iya Yang Jelas Tidak Masuk Akal Kalau Yang Dia Lihat Itu Adalah Tuhan Yesus Gonrong Kenapa Karena Tuhan Itu Tidak Punya Fisik Tapi Mereka Memang Didoktrin Orang-orang Kayak Beginian Tuhannya Harus Punya Fisik Memang Yesus Di Dunia Ini Punya Fisik Kuburan Kosong Terangkat Ke Surga Sama Fisik Ya Maklum Saja Kalau Tuhannya Sekarang Masih Berfisik Anda Mencampur Aduk Sampai Ke Kaaba Disana Itu Nonsen Gak Masuk Akal Ini Hanya Tujuannya Untuk Mendiskreditkan Islam Kedua Mempermainkan Syahadat Demi Untuk Kawinisasi Saja Ini Namanya Menipu Saudara Muslim Kami Saudara Muslim Kami Ini Bukan Luiz Saja Di Luar Sana Banyak Hati Hati Yang Bagi Yang Gadis Gadis Di Kantor Berkenalan Dengan Orang Yang Pandai Berbicara Yang Menjanjikan Sesuatu Iya deh Saya akan Ikut Kamu Menjadi Mualap Baru Mualap Seminggu Langsung Akad Nikah Belum Dites Benar Serius Akhirnya Apa Seperti Kata Pak Jul Tadi Dalam Proses Hari-hari Setelah Punya Anak Orang Ini Dia akan Kembali Ke Agama Lamanya Menjadi Dilema Kalau Iman Ibu Ini Kuat Istrinya Dia minta Cerai Pasti Silahkan Saja Membawa Anaknya Kemana Ini Sering Terjadi Banyak Di luar Negeri Juga Begitu Di dalam Negeri Sering Kita Jumpai Kayak Begini Bahkan Sudah Banyak Yang Diselamatkan Tadi Saya bilang Ada Pahlawan Kita Disini Jawa Men Menyelamatkan Menyelamatkan Orang Wanita Dari Pulau Jawa Dibawa Ke Kampungnya Dia Disana Dipaksa Menjadi Kristen Alhamdulillah Pak lawan Kita Ini Mengembalikan Semua Keluarganya Masing-masing Dengan Biaya Sendiri Bahkan Beliau Yang Dilaporkan Ke Polisi Waktu Itu Mudah-mudahan Pak Nasir Mendengarkan Bisa Bergabung Jadi Bukan Itu Aja Masih Banyak Ini Cara-cara Licik Seperti Ini Yang Dilakukan Oleh Mereka Kenapa Karena Apa Kalau Menjual Membuat Konten Video Dengan Intern Saja Tidak Ada Yang Menonton Untuk Ada Yang Menonton Ada Unsur Tipu-tipunya Begitu Unsur-unsur Preming-preming Mendestridikan Islam Baru Mereka Banyak Yang Nonton Celakanya Nonton Adalah Sodara Muslim Juga Yang Disana Niatnya Baik Tapi Caranya Yang Salah Kenapa Semakin Banyak Yang Nonton Channel Itu Semakin Diprioritaskan Oleh Youtube Padahal Yang Nonton Sendiri Adalah Muslim Artinya Sodara-sodara Muslim Yang Nonton Ikut Berpartisipasi Membasarkan Channel Ini Agar Ditonton Oleh Orang Lain Juga Kan Gitu Jadi Hati-hati Salah Untuk Memperjuangkan Akidah Hati-hati Salah Dalam Menempatkan Diri Dalam Hal Ingin Mengkantar Hal-hal Yang Seperti Ini Ada Caranya Caranya Adalah Mari Bergabung Bersama Kami Berjamaah Kita Reaksi Bareng-bareng Kira-kira Begitu Ya Pak Jul Betul Saya Kan Jauh Sedikit Untuk Apa Itu Dan Bagaimana Youtube Youtube Maupun TikTok Maupun Media Streaming Yang Lain Itu Akhir-akhir ini Memang masyid Mengadakan Konten-konten Tipu-tipu Nah Ini Buat Saudara-saudaraku Memang Kalau kita Mendengarkan Konten-konten Kayak Begini Justru Yang Menonton Itu Saudara Kita Saudara Kita Yang Muslim Penasaran Karena Disitu Pengalaman Pak Louis Judulnya Pomblatis Pergi Haji Jumpa Tuhan Yesus Ini Bagi Kita Yang Muslim Penasaran Ada Lagi Anak Pak Kiai Setelah Ketemu Dengan Yesus Jadi Murtad Lagi Tetapi Isi Kontennya Itu Saya Yakinkan 100% Itu Bohong Semua Bohong Semuanya Kagak Ada Yang Bener Nah Ini Kalau Teman-teman Masuk Kesana Apalagi Ikut Komentar Meng-counter Di komentar Youtube Seperti Begini Ini Adalah Sebuah Cara Yang Kurang Pas Kurang Bener Lalu Bagaimana Pak Jul Untuk Meng-counter Itu Satu Untuk Bagi netizen Saya Netizen Kita Semua Netizen JCC Jangan Tonton Video-video Kayak Begini Ya Kunyanya Satu Netizen Semua Tidak Tonton Sepikan Channel Ini Sepikan Jangan Ada Yang Menonton Sama Sekali Kalau Tidak Ada Yang Menonton Maka Penghasilan Mereka Itu Tidak Akan Signifikan Atau Tidak Ada Penghasilan Sama Sekali Dengan Tidak Ada Penghasilan Sama Sekali Mereka Itu Begini Ya Mereka Itu Kan Ada Bagi-bagi Angpol Kamu Nanti Masuk Ke Channel Kamu Bayar Nanti Saya Wawancarai Kamu Harus Berbicara Begini Itu Perlu Biaya Kalau Si Pemilih Konten Tidak Punya Duit Untuk Membiar Itu Otomatis Dia Tidak Membuat Konten Konten Kayak Begini Dapat Duit Dari Mana Mereka Itu Semakin Banyak Saudara Kami Yang Muslim Saudara Saudara Kita Yang Muslim Ikut Komentar Apalagi Kata Kalau Mengkontor Disana Ribuan Orang Yang Akan Menonton Disana Ini Akan Saya Cek Dulu Berapa Penonton Ini Yang Disini Ada 32.000 Nonton Selama 7 Hari Yang Menonton Ada 32.000 Saya Pastikan Video Ini Satu Video Ini Bisa Menghasilkan Kurang Lebih 600 700 Ribu Saya Yakinkan Ini Itu Bisa Lebih Satu Video Ini Karena Ditonton 32.000 Penonton Satu Video Nanti Kalau Dia Bebiat Video Lagi Semakin Banyak Saudara Kita Yang Muslim Komentar Disana Maka Penghasilannya Itu Akan Nambah Dia Menyentuh 500 Orang Yang Nonton Disana Udah Menyentuh Jutaan Rupiah Yang Dia Dapat Dalam Satu Video Ini Maka Secara Tidak Langsung Teman Temanku Yang Muslim Ikut Katakala Perpuluhan Istilahnya Perpuluhan Memberi Duit Kepada Si Pemilih Konten Ini Dan Apapun Konter Kita Di Komentar Video Ini Tidak Akan Bisa Mematikan Video Ini Tidak Akan Bisa Dan Mereka Semakin Seneng Dalam Hati Pemilih Channel Ini Mengatakan Oh Ternyata Muslim Ini Maaf Ya Maaf Woblok Sudah Kutipu Dengan Kesaksian Kayak Begini Sudah Al-Qur'annya Saya Acak Saya Printer Printer Eh Saya Masih Dikasih Duit Itu Pengertian Kalau Ini Saya Boleh Berpikir Pemilih Channel Ini Seolah-olah Saya Pemilih Channel Maka Dari Itu Ayolah Teman-teman Ramekan Channel Julfikar Official Hadis Celebes Panji Islam Atau Menara Menara Siyar JCC Kenapa Bila Mana Kami Disini Mendapatkan Penghasilan Dari Youtube Kami Sudah Berkomitmen Disini Sebagian Rezeki Daripada Youtube Ini Yang Kami Dapatkan Dari Essen Itu Kita Kembalikan Lagi Ke Umat Kita Disini Ada Bayi Tulmal Kita Ada Iuran Untuk Menara Menara Siyar Dan Itu Duit Yang Masuk Kajian JCC Itu Kami Kembalikan Ke Umat Untuk Apa Membantu Para Mualap Mungkin Ada Maka Dari Itu Ayo Teman Teman Sadar Ayo Kita Sadar Jadilah Netizen Yang Pinter Yang Cerdas Jangan Mudah Terpancing Oleh Video Video Kayak Begini Jangan Terpancing Saya Juga Prihatin Kita Muslim Yang Terbesar Di Dunia Kenapa Konten Muslim Penonton Saya Masih Dikit Ini Mungkin Di bawah 50 Di bawah 50 Orang Sanggup Sangat Memperhatinkan Padahal Kami Benar Benar Ingin Membentengi Umat Umat Saya Saudara Saya Kenapa Channel Saudara Saya Yang Muslim Ini Kok Sepi Channel Mas Sandi Mulai Sepi Channel Panji Islam Juga Sepi Kenapa Ada Apa Ini Kenapa Kami Ini Ditinggal Oleh Saudara Saya Yang Muslim Saya Ramekan Ramekan Channel JCC Semuanya Channel JCC Ramekan Semakin Banyak Penontonnya Yang menonton Video Di channel Saya Channel Mas Sandi Panji Islam Andromedia Dan Yang Sudah Terafili Dengan JCC Maka Secara Alogaritma Youtube Kita Akan Diprioritaskan Istilahnya Itu Pack Rank Pack One Artinya Itu Youtube Itu Akan Merekomendasikan Video Sejenis Begini Penontonnya Yang Terbanyak Penontonnya Yang Terbanyak Itu Akan Muncul Di Beranda HP Teman-teman HP Kalian HP Netizen Waktu Kalian Buka Aplikasi Youtube Disitu Akan Muncul Deret-deretan Yang Pertama Kedua Ketiga Youtube Akan Membuat Sitim Alogaritma Siapa Yang Penontonnya Yang Terbanyak Dia Naik Ranking Ke Atas Video Yang Penontonnya Sudah Di Di Paling Urutan Bawah Maka Kalau Kita Menonton Video Kayak Begini Punya Saya Yang Penontonnya Cuma 50 Kurang Kita Scroll Ke Bawah Sampai Menemukan Video Ini Itu Kan Itulah Sistem Sistem Dari Youtube Karena Youtube Tidak Mengenal Agama Youtube Mengenal Sistem Bantu Saya Bantu YCC Bantu Kita Yang berjuang Dalam Dakwah Secara Online Dengan Cara Apa Tonton Video Kami Ini Akan Sangat Membantu Dalam Sistem Alogarima Youtube Semakin Banyak Penontonnya Di Tempat Saya Di Tempat Yang Lain Maka Video Kami Itu Akan Nongkrong Di Take One Nongkrong Di Waktu Membuka Aplikasi Pertama Kali Itu Sangat Amat Membantu Dan Sekali Lagi Apapun Katakanlah Konter Kita Melalui Langsung Masuk Ke Channel Penghujat Channel Abu Pembohongan Pemilih Channel Tidak Akan Terpengaruh Tidak Akan Bisa Dimatikan Kita Akan Ketik Di Sana Kesaksian Bohong Itu Tidak Akan Dihirukan Oleh Pemilih Channel Dan Youtube Tidak Akan Membaca Tulisan Kalian Yang Dibaca Adalah Viewer Penonton Semakin Banyak Maka Youtube Juga Semakin Senang Maka Video Tersebut Akan Diprioritaskan Untuk Menjadi Pick One Atau Halaman Pertama Sekali Lagi Ayo Teman-teman Dukung Dukung Channel JCC Ya Bukan Berarti Kami Itu Maniak Atau Pingin Penonton Banyak Bukan Tapi Ini Secara Realita Aja Kami Muslim Kami Umat Terbanyak Di Indonesia Ayo Dukung Kami Supaya Gemah Siar Kami Secara Dunia Online Ini Bisa Mendunia Sungguh Suatu Sangat Memperhatinkan Channel Yang Muslim Yang Terutama Terafiliad Di Sini Akhir Akhir Ini Penonton Ngedrope Penonton Sedikit Berbeda Kalau Rudi Yohanes Atau Wak Labu Atau MYM Yang Sedang Lamp Itu Penonton Banyak Dan Disitu Saya Pastikan 80% Saudara Kita Yang Nonton Kenapa Saya Bisa Membuat Perkataan Begitu Kena Waktu Kita Lihat Komentarnya Disana Mengonter MYM Mengonter Channel Tersebut Artinya Yang Mengonter Itu Saudara Saya Yang Muslim Ya Kan Kalau Teman Teman Ikut Komentar Di Sana Yang Di Dalam Video Itu Maka Itu Saya Pastikan Malah Banyak Teman Teman Kita Yang Menonton Di Channel Kristen Ini Memprihatinkan Ayo Teman Teman Sadar Sadar Kita Ini Dalam Dunia Peperangan Secara Online Kita Harus Cerdik Harus Pinter Harus Cerdas Menjadi Netizen Yang Cerdas Gunakan Gate Kalian Hapi Kalian Sebagai Pedang Pedang Rasulullah Sebagai Pedang Pedang Islam Untuk Memberantas Konten Conten Kayak Begini Caranya Hanya Satu Jangan Tonton Channel Muslim Tonton Channel JCC Tonton Channel Julvicar Official Yang Saya Sudah Berjuang Dari Awal Sampai Sekarang Ini Ayo Ramekan Ramekan Channel Kita Disini Ya Mungkin Kami Ada Kekurangan Dalam Penyajian Silahkan Kritik Kami Kami Akan Memperbaiki Format Dalam Membuat Videonya Berikan Kritikan Kepada Kami Kuat Lagi Agar Kami Bisa Menghadirkan Konten Yang Lebih Bermanfaat Mungkin Itu Aja Penambahan Dari Saya Mungkin Yang Lainnya Ya Terima Kasih Pak Azul Bang Andi Memang Ya Apa Tugas Kita Ini Sebagai Muslim Ini Dibilang Ringan Ya Ringan Dibilang Berat Ya Berat Kenapa Karena Kita Sudah Berterang Melalui Jalur Media Berbeda Hanya Ketika Dulu Kita Berperang Melalui Fisik Gitu Ya Jihannya Bener-bener Ternyata Gitu Nah Sekarang Kita Bertransformasi Kedalam Dunia Sosial Kedalam Medsos Ini Yang Begitu Masif Begitu Terstruktur Begitu Terukur Gitu Untuk Mengontrol Menguasai Dan Memecah Belah Islam Itu Dari Dalam Karena Sesuai Dengan Apa Yang Disabdakan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Bahwa Umat Islam Pada Akhir Zaman Ini Akan Diperbutkan Bagaikan Makanan Di Atas Piring Gitu Bukan Karena Jumlah Kita Sedikit Bukan Karena Kita Jumlah Kalah Jumlah Tapi Kita Tidak Bersatu Untuk Memerangi Hal Ini Jadi Sudah Terlena Akan Kehidupan Dunia Dan Satu Penyakit Lagi Adalah Takut Mati Nah Ini Yang Sering Kita Lalai Terbuai Seperti Itu Makanya Dengan Adanya Video Ini Menunjukkan Salah Satu Bukti Bagaimana Mudahnya Mereka Mengkristianisasikan Kaum Muslimin Dengan Cara Apa Tadi Kawinisasi Gitu Setelah Dikawini Setelah Punya Anak Diancam Ikut Saya Atau Anakmu Saya Ambil Kan Biasanya Kalau Ibu Memang Sudah Tidak Tega Kalau Anaknya Mau Diambil Sama Orang Lain Akhirnya Keagamaan Atau Akidahnya Yang Ditukarkan Apakah Ini Dibenarkan Tidak Sama Sekali Tidak Dibenarkan Seperti Itu Itu Saya Mungkin Tambahannya Mungkin Dari Bu Feni Ada Tambahan Atau Dari Yang Lain Silahkan Diputar Videonya Boleh Boleh Silahkan Kalau Nikah Iya Tadi Nikah Itu Kiat Purpat Itu Ada lagi Pak Tidak Cuma Itu Jadi Kalau Di Gedeja Itu Ada Apa Namanya Anak Anak Jalanan Itu Kita Kita Angkat Kita Masuk Ke Pada Kecilan Itu Orang Orang Yang Narkoba Narkoba Itu Itu Dari Islam Harus Kedusip Suara Anak Kecil Masuk Bu Ini Kurang Kedusip Suaranya Disamping Agak Kecil Background Suaranya Lebih Besar Lagi Nanti Aja Saya Dulu Ada Suara Berisik Di Belakangnya Bro Admin Dulu Sebentar Saya Tanya Bro Admin Bro Open Mik Ini Kan Ini Orang Ini Kalau Nggak Dengar Dari Awal Ini Orang Memang Mualap Boongan Dia Hanya Bersahadat Demi Untuk Menikah Terus Kemudian Dia Ibadah Haji Melihat Yesus Di Atas Kaabah Berbentuk Cahaya Pake Jubah Putih Gondrong Pendapatannya Gimana Sebagai Kristen Gimana Ya Kalau Di Gedein Suaranya Nape Ini Udah Paling Gede Bang Kecil Bangan Nih Bentar Bentar Sambung Dulu Sambung Dulu Pasang Nick Tunggu Tunggu Kecil Suaranya Ya Pak Yul Kecil Banget Suara Bro Admin Tumben Ini Di Tiktok Gede Duh Coba Diulang Lagi Orang Apa Orang Kepenak Itu Duplikatnya Bang Bro Admin Dari Kristenan Dari Katolik Katolik Jadi Namanya Louis Ini Pembohongan Publik Ini Orang Ini Ternyata Dia Hanya Menikah Sahadat Pura-pura Gitu Sahadat Pura-pura Demi Untuk Menikah Di dalam Hatinya Masih Percaya Yesus Tuhan Bagaimana Mungkin Orang Bersahadat Masih Percaya Yesus Tuhan Artinya Boongan Gitu Sambil Menunggu Bro Admin Kita Kehibur Ini Dulu Di Belanda Dari Belanda Silahkan Buri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk Kalau Tadi Mungkin Miknya Terbuka Saya Lagi Di Supermarket Mohon Maaf Saya Gak Tahu Yaudah Nih Saya Mau Komentarin Itu Saya Ngalamin Sendiri Yang Apa Namanya Itu Adik saya Sendiri Dia Nikah Adik saya Laki-laki Nikah Dengan Perempuan Yang Dia Ketemu Di Tempat Les Bahasa Belanda Karena Adik Saya Tadinya Mau Sekolah Sini Nah Itu Orang Perawat Nah Terus Akhirnya Pacaran Mereka Walaupun Adik Saya Tanya Tadinya Tidak Ngaku Akhirnya Pas kami Dikabarin Katanya Mau Nikah Terus Perempuannya Sudah Mau Masuk Islam Kami Seneng Banget Alhamdulillah Mikirnya Ada Mu'alaf Di rumah Kita Nah Terus Akhirnya Sama Kakak Saya Cepet Diurusin Akhirnya Nikah Dan Ya Gitulah Dibuang Keluarganya Dan Emang Beneran Orang Batak Sampai Datang Keluarganya Ngamuk Ngamuk Di rumah Kami Terus Dia Kata Dia Diculik Dan Itu Sempat Emang Diselamatin Akhirnya Terus Ibu Saya Ngajakin Ayo Belajar Ngaji Karena Kami Ngaji Sama Ibu Gak Pernah Mau Saya Berusaha Misalnya Di rumah Selainnya Solawatan Pokoknya Banyak Inilah Quran Di Ini Gitu Ya Nah Ternyata Alasannya Ada Gitu Ya Nah Terus Akhirnya Tadinya Yang beliau Kerja Di rumah Sakit Terus Akhirnya Jadi Perawat Homecare Gitu Di rumah Rumah Nah Itulah Disitulah Mulainya Tapi Memang Dari Awal Kami Juga Ngeliat Tiap Diajakin Belajar Ngaji Gak Pernah Mau Padahal Apa Istilahnya Gurunya Nongkrong Di rumah Gitu Boro-boro Ya Sholat Gitu Kan Kalau Gak Jajah Gak Mau Sholat Juga Enggak Jadinya Begitu Bertahun Tahun Gitu Sampai Anaknya Yang besar Itu Sekitar Umur 5-6 Tahun Masuk TK Masuk Anaknya Perempuan Masuk Di TK 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 Islam Nah Yang problem Waktu itu Sebenarnya Sudah Dengar Dari Tetangga Dibilang Loh Itu Saya Lihat Saudaranya Ipar Ada Di sana Di mana Tanta Iya Ada Di gereja Saya Oh Kita Kan Loh Kok Gitu Terus Tadinya Adik saya Dibilang Ngepercaya Nah Abis Gitu Terus Waktu Berjalan Untuk Anak Anak Ini Karena Dia Akhir Kerjanya Sibuk Dari Subuh Berangkat Padahal pulang Sore Sebentar Malam Pagi lagi Tengah Malam Baru pulang Begitulah Tiap Hari Dan Pasien Pasien Itu Macem Macem Ada Yang Di Lokalisasi Ada Yang Di Apa Maaf Ya Ini Menyebut Etnis Terus Ya Gitu Mungkin Ada Yang Nggak Tahu Ngajakin Dia Lagi Memang Dari Awal Memang Udah Bertahun Tahun Nggak Pernah Belajar Ngaji Cuman Kita Selalu Perasa Baik Ya Udah Mungkin Belum Siap Nah Pada Akhirnya Begitu Anak Ribut Sama Adik Saya Karena Dia Mau Masuknya Di TK Kristen Padahal Di Sebelah TK Kristen Itu Ada Sekolah Perguruan Islam Yang Besar Banget Yang Dulu Adik Saya Perempuan Ngajar Disitu Juga Itu Dari TK Sampai Universitas Ada Disitu Nggak Mau Dia Nah Itu Disitu Kita Baru Adik Saya Baru Bener Buka Mata Istilahnya Wah Ini Berarti Bener Dan Dan Itu Ribut Besar Mereka Akhirnya Adik Saya Diam Mutusin Bikin Rencana Sama Kakak Sayang Laki Laki Di Kota Lain Dia Untuk Ngabur Jadinya Karena Udah Nggak Mungkin Lagi Berantem Terus Akhirnya Adik Saya Nyiapin Pelan Baju Dibawa Segala Macem Sampai Pada Momen Yang Tepat Dia Pergi Dia Bawa Anaknya Karena Selama Ini Ibunya Nggak Saya Kerjanya Jualan Online Jadi Dia Di Rumah Akhirnya Dibawalah Anak-anak Itu Dan Ibu Saya Sempat Ngikut Halnya Itu Disitu Bener Bener Apa Namanya Adik Saya Juga Ngajuin Ceraikan Jadinya Karena Udah Batal Pernikahannya Kalau Udah Jelas Dia Ke Gereja Segala Itu Dia Dikejar Sana Dikejar Sini Dan Adik Itu Bener Waktu Kepengadilan Sama Adik Itu Dikejar Sama Preman Mereka Satu Mobil Itu Ngejar Adik Saya Dari Pengadilan Agama Untung Tukang Wajiknya Pinter Masuk Nyilip Segala Macem Akhirnya Bisa Bebas Tapi Itu Udah Jelas Jelas Nyawa Itu Bayarannya Dan Adik Saya Sampai Sekarang Nggak Bisa Pulang Ke Rumah Karena Dia Tahu Dimana Dia Tahu Adik Saya Dia Akan Kirim Preman Kesana Ini Sayang Kami Ngalamin Sendiri Bukan Cuma Cerita Bohong Maaf Untuk Yang Nasrani Mungkin Kalau Dengar Ah Boong Enggak Saya Ngalamin Sendiri Dan Saya Lihat Penderitaan Adik saya Sampai Lari Kesana Lari Kesini Nyawa Rumah Kadang Kita Bayar Satu Tahun Baru Tiga Bulan Ketauan Disamperin Lari Lari Sampai Lari Keluar Pulau Akhirnya Bisa Nikah Sama Orang Orang Ini Dapat Dia Kabarnya Dia Datang Kesitu Dia Bayar Orang Orang Disana Dia Bayar Polisi Disana Siapa Yang Bisa Ngasih Info Ada Orang Yang Dibayar Satu Bulan Bisa Satu Juta Cuma Untuk Sedar Ngasih Info Dimana Adik saya Dengan Anak Anaknya Begitulah Sampai Lari Ke Sumatera Lari Kemana Di Adik Saya Keluarganya Gak Nyaman Dilari Dia Dari Ciamis Bisa Lari Ke Jawa Tengah Ke Cilacap Itu Naik Ojek Lewat Sawah Karena Kalau Enggak Premanya Bisa Ngubur Pake Mobil Begitulah Dan Itu Tuh Gak Berhenti Mungkin Sampai Sekarang Masih Nunggu Nah Itu Waktu Jadi Di Waktu Di rumah Kami Apa Yang Dia Buat Buat Orang Tua Saya Itu Ternyata Dihargain Sama Dia Jadi Nyuntik Misalnya Vitamin C Sekian 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 Saya Itu Kaget Pas Lihat Apa Ini Obat Ini Sekian Sekian Ternyata Begitu Jadi Dia Udah Mempersiapkan Dari Lama Memang Untuk Itu Memurtadkan Kembali Dan Dia Memang Gak Pernah Niat Untuk Jadi Orang Muslim Sebenarnya Nah Kayak Gitu Memang Ada Orang Yang Jadi Mualaf Jadi Baik Ada Banyak Banget Tapi Ini Kayak Gitu Dan Itu Sebenarnya Ibu Saya Udah Disuruh keluar Dari rumah Dia Gak Mau Akhirnya Ditinggal Di rumah Sebelah Kami Yang Dia Beli Yang Harusnya Ibu Saya Kalau Dapat Dari Orang 150 Juta Dia Menghitung Itu Dia Cuma Bayar 50 Dan Dia Bilang Dia Udah Bayar Dengan Perawatan Orang Tua Saya Semuanya Jadi Udah Lunas 150 Juta Kayak Begitu Sampai Adik Saya Lari Sana Lari Sini Saya Bisa Ngerange Sama Saudara Dari Almarhum Suami Saya Bisa Tinggal Di Daerah Lain Dan Itu Buat Ibu Sayang Tadinya Ngikut Satu Bulan Tapi Karena Beliau Diabet Jadi Tinggal Di Rumah Dan Kami Udah Nggak Mau Tahu Adik Saya Tinggal Di Mana Karena Sehubungan Dengan Keselamatan Ya Kecuali Udah lah Bismillah Kalau Kata Orang Barat No news Good news Gitu aja Kita Bismillah Tawakal Sama Allah Kita Sampai Kayak Gitu Bukan Cuman Mau Dimurtad Tapi Sudah Membahayakan Keluarga Yang Tidak Mau Untuk Dimurtad Kembali Alhamdulillah Kami Juga Bersyukur Adik Saya Kuat Dan Punya Istri Yang Masya Allah Yang Istri Yang Setelah Yang Itu Dapat Istri Yang Hafiz Quran Juga Jadi Yang Bimbing Anak Anak Langsung Gitu Nah Itu Anak Anak Diselamatin Dititip Sana Satu Dititip Sana Satu Gitu Supaya Kalau Ketangkep Kata Adik Saya Juga Tidak Menjadikan Semuanya Tertangkep Dan Bisa Dimurtadkan Kembali Kayak Gitu Dan Pada Akhirnya Itu Berjalan Beberapa Tahun Istri Yang Ini Saya Meninggal Kembali Kalau Mau Ketemu Ibu Saya Dulu Janjian Dimana Kami Yaudah Kami Bawa Kesitu Ibu Sama Beliau Sudah Selesainya Kita Bubar Pulang Sampai Segitunya Apa Namanya Perjuangan Untuk Mempertahankan Supaya Anak Anak Ini Akidah Tetap Akidah Muslim Dan Tidak Murta Anak Anak Ini Alhamdulillah Yang Besar Sudah Sekarang Sudah Jadi Hafiz Quran Waktu Masuk Itu Juga Anak Anak Ini Tidak Bawa Akte Kelahiran Sampai Sekarang Jadi Mereka Cuman Bisa Masuk Kusantren Mereka Belajar Segala Macem Disana Tapi Yaudah Gak Apa Yang penting Akidahnya Tetap Terjaga Itu Aja Kami Mohon Doanya Aja Moga Anak Anak Ini Sampai Besar Nanti Mereka Jadi Orang Orang Yang Bisa Meyakinkan Ibunya Untuk Mungkin Kembali Ke Islam Lagi Gitu Kalau Gak Bisa Ya Udah Sudah Putus Memang Berarti Sebenarnya Orang Tua Tidak Ada Ininya Cuman Dengan Orang Tua Yang Kayak Begini Kita Jaga Aja Nanti Anak Anak Ini Kalau Sudah Dewasa Baru Mereka Nanti Akan Ketemu Ibunya Setelah Mereka Memang Yakin Apa Yang Mereka Yakini Sekarang Ini Itu Dan Alhamdulillah Saya Bertahun Tahun Gak Bisa Kerja Jadi Alhamdulillah Disupport Dari Ibu Dari Orang Tua Saya Disupport Tiap Bulan Dikasih Uang Karena Gak Bisa Kerjanya Begitu Karena Kalau Sebentar Ketauan Lari 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 Lagi Itu Uang Udah Gak Tahu Ya Buat Nyewa Rumah Baru Dipakai Dua Bulan Tiga Bulan Bayar Udah Setahun Kabur Lagi Kabur Lagi Kayak Begitu Dan Gak Bisa Tinggal Di rumah Yang Bagus Tinggal Di rumah Saya Pernah Rumah Saya Nangis Karena Cuma Bisa Tinggal Di rumah Petak Yang Kecil Karena Persiapan Buat Kalau Ada Apa-apa Bisa Siap Kabur Jadi Bahkan Baju Segala Macem Itu Udah Disiap Untuk Siap Diangkat Setiap Saat Sampai Sekarang Adik Saya Masih Tinggal Dekat Di Samping Rumah Kami Pernah Dia Datang Juga Marah Terus Adik Saya Yang Perempuan Karena Suaminya Kakak Nekat Polsek Ya Dilaporin Lah Terus Akhirnya Dia Pernah Datang Juga Lagi Pas Saya Lihat Saya Datang Dia Datang Adik Saya Bila Yang Perempuan Ngapain Kamu Mau Nanya Anak Saya Kami Tidak Tahu Kita Tahu Mereka Ada Dimana Gimana 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 Gak Tahu Jadi Gak Usah Nanya Kesini Jadi Kalau Kamu Gak Keluar Dari Rumah Kami Kami Laporin Polisi Kamu Bisa Ciduk Ya Akhirnya Itulah Yang Bikin Dia Gak Masuk Lagi Rumah Kami Cuman Itu Membayar Orang Orang Di Sekitar Rumah Kami Juga Sehingga Ibu Saya Kepala Sekolah Di Sekolah SMP Percontohan Disitu Yang Tadinya Orang Hormat Banget Sampai Tidak Mau Kenyapa Lagi Sama Orang Tua Saya Tapi Gak Apa Allah Itu Maha Kaya Maha Besar Yaudah Gitu Jadi Kami Sampai Sekarang Tetangga Sikapnya Ya Kami Gak 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 Bahkan Pak RT Juga Pro Kedia Yang Bila Itu Anak Anak Saya Bukan Pro Agama Tapi Kan Kasian Ibunya Gini Gini Saya Cuman Bilang Saya Ketawa Aja Udah Gak Bapak Kapan 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 Punya Mantu Yang Kayak Begitu Ya Bapak Rasain Aja Sendiri Saya Cuman Begitu Aja Kayak Gitu Itu Contoh Nyata Yang Kami Alami Sendiri Bagaimana Proses Pemurtatan Itu Bisa Sabar Bertahun Tahun Sampai Pada Akhirnya Nanti Tahun Keberapa Sekian Itu Murtad Lagi Kayak Gitu Banyak Banyak Saya Lihat Teman Teman Di Sini Apalagi Kalau Yang Sampai Di Luar Negeri Termasuk Belanda Sini Kadang Masuk Islam Juga Yaudah Gak Ngapain Makan Tidur Kayak Orang Bukan Muslim Tapi Teman Teman Saya Banyak Yang Bila Saya Sudah Dibawa Kesini Saya Terima Kasih Terima Kasih Amat Sudah Sampai Disini Dapet Ijin Tinggal Masa Saya Tinggal Ini Bisa Bersingkat Ya Itu Pada Intinya Itu Nyata Buat Yang Kristen Mungkin Ada Yang Nggak Percaya Ini Beneran Itu Salah Satu Taktiknya Juga Kalau Buat Yang Perempuan Namanya Rudalisasi Istilahnya Apalagi Dengan Makanan Banyak Banyak Kemarin Di Cianjur Itu Moga Kita Yang Muslim Tambah Kuat Imannya Dan Dilindungi Allah Dari Hal Yang Begitu Amin Amin Dan Buat Yang Kristen Mohon Maaf Kalau Kalian Memang Tahu Agama Kalian Benar Dan Baik Pakailah Cara Yang Baik Jangan Cara Begitu Itu Itu Aja Mohon Maaf Layar Batin Kalau Ada Yang Tersinggung Saya Tidak Ada Niatnya Itu Saya Cuma Menceritakan Pengalaman Saya Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Admin Silahkan Bro Mas Bro Nah Ini Udah Gede Mas Bro Gimana Tuh Tuhan Gondrong Di Atas Kabal Gimana Itu Kalau Saya Rasa Dia Dari Kristen Ya Gak Tau Juga Tidak 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 Kalau Ini Saya Lihat Kayaknya Dari Kristen Ya Pura 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 Menjadi Muslim Dia Pura Pura Sahad Karena Mau Menikah Gitu Nah Itu Kacau Juga Sih Karena Dia Hidup Hidup Dia Iman Dia Dijadikan Suatu Apa Ya Mainan Suatu Mainan Kayak Mempermainkan Tuhan Kalau Kayak Gini Jadi Kita Juga Harus Benar-benar Mengakui Bentuk Iman Kita Termasuk Pengakuan Di Depan Orang Lain Tapi Kalau Dia Sampai Memanipulasi Itu Seolah-olah Untuk Mendapatkan Umat Yang Menurut Dia Itu Membantu Tuhan Itu Salah Keliru Banget Ya Apa Ibaratnya Dia Seolah-olah Supaya Atau Umat Baru Atau Bagaimana Itu Salah Perintahnya Itu Bukan Mencari Umat Baru Perintahnya Itu Memberitakan Injil Titik Terus 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 Melihat Yesus Tuhan Gonrong Di Atas Kaabah Menurut MT Bagaimana Ini Kalau Masalah Pengalaman Iman Setiap Orang Kan Beda-beda Katolik Ada Gambarnya Ortodok Ada Ya kan Nah Gak Tahu Dia Dapat Inspirasi Dari Yang Mana Terus Bilang Bahwa Orang Atau Sesuatu Yang Dilihat Itu Benar-benar Tuhan Apalagi Mengatakan Bahwa Itu Benar-benar Yesus Ya Jenggal Aja Terus Terus Kedua Bro Kalau Misalnya Udah Jadi Kristen Terus Kalau Busana Busananya Mirip-mirip Kayak Begini Muslim Miru-niru Kayak Itu Bagaimana Menurut Nah Kalau Misalnya Busana Itu Ukurannya Kan Dimana Tempat Dia Tinggal Penghandi Kalau Misalkan Orang Kristen Di Arab Otomatis Mirip Sama Islam Atau Mirip Sama Orang Arab Kalau Di Indonesia Nah Seperti Seperti Ini Kan Ada Namanya Budaya Yang Sudah Terbentuk Kalau Islam Itu Bajunya Yang Tertutup Ada BC Juga Menurut Mereka Itu Dianggap Sebagai Gambaran Tidak Langsung Bahwa Dia Itu Pasti Islam Tetapi Kalau Masalah Pakaian Saya Rasa Itu Bukan Ini Ya Tidak Masalah Kita Mau Seperti Itu Bukan Dianggap Sebagai Gaya Tadi Bapaknya Bilang Kita Seolah Memanipulasi Bahwa Supaya Terlihat Islam Biar Sama-sama Dikira Islam Tidak 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 Seperti Itu Arah Kalau Berpakaian Hanya Cuma Sepatas Pakaian Saja Zaman Dulu Orang Ibu-ibunya Juga Pake Mantila Pake Ini Tutup Kepala Kalau Ini Bro Kalau Kayak Mikana Kalau Lai Pake Hijab Buka Bagaimana Menurut NTV Ya Yang Gatau Ya Itu Kan Ini Kalau Menurut Saya Itu Marketing Pertama Iya Marketing Ya Seperti Yang Dilakukan Paulus Bahkan Contoh Misalkan Kalau Sama Orang Yahudi Dia Jadi Orang Yahudi Sama Non Yahudi Dia Jadi Orang Non Yahudi Artinya Enggak Berpendirian Bukan Jadi Itu Untuk Memberitakan Injil Supaya Mendapat Perhatian Kan Gitu Kenapa Tidak Mau Pake Salib Yang Gede Gitu Aneh Bang Aneh Kalau Pake Salib Yang Gede Gede Yang Mendengar Apalagi Di Jaman Media Kayak Gini Dengan Menggunakan Atribut Atribut Yang Sudah Lajim Di Masa Masa Sekarang Tetapi Ternyata Ini Menurut NJ Marketing Penipuan Kalau Begitu Nipu Nipu Marketing Kan Gak Ada Yang Nipu Bang Bahasa Bahasa Bebas Bebas Dia Mau Ngomong Mau Kalau Gak Sesuai Dijual Gimana Saya Bilang Marketing Kan Bukan Bukan Soal Lini Bukan Soal Apa Yang Dia Sampaikan Atau Apa Jadi Itu Hanya Untuk Menarik Perhatian Aja Kalau Saya Kira Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya nanti Lihat Orang Oke Masih Berangin Nonton Ya nanti Abis ini Kita Dengarkan Lagi Saya Respon Dulu Muhammad Kita Ini Ada Saudara Kita Muslim Pakistan Stay Di Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Ada Lagi Ini Ini Dia Mualap Pura-pura Mualap Untuk Menikahi Muslimah Kemudian Menunaikan Ibadah Haji Terus Dia Menurut Dia Melihat Tuhan Yesus Di atas Kaaba Juga Gondrong 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 Gimana Dapat Lihat Jesus Di atas Kaaba Iya Betul Gimana Pak Semua Bohong Itu Tidak Ada Yang Isa Ibn Maria Mau Turun Satu Kali Pak Bukan Dalam Hadis Indikasi Untuk Turun Dia Dari Atas Di Babay Sa Ibn Mariam Ada Indikasi Pak Bagaimana Buhong Pak Itu Say Haji 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 Lihat Ini Saya Lihat Ini Apa Yang Kamu Lihat Itu Lihat Mimpin Kasyaf Itu Bukan Mustakil Dalile Sharai Artinya Mustakil Dalile Sharai Yang Tidak Ada Bukti Itu Kemarin Dan Kepercayanya Seperti Itu Bahwa Apa Yang Dia Lihat Tuhannya Gondrong Dia Yakin Itu Tuhannya Gondrong Ya Oke Oke Pak Juri Lanjut Lagi Videonya Seru Nih Capek Dia Bagel Sangannya Ya Rambutnya Gondrong Segini Jadi Seperti Memberkati Oke Jadi Orang Orang Itu Yang Melakukan Ibadah Haji Waktu Itu Berkini Iya Nah Waktu Lihat Itu Apa Reaksi Dari Pak Saya Kaget Saya Berteriak Saya Berteriak Tuhan Yesus Ampunilah Dosa Dan Kesalahan Saya Terus Langsung Keluar Dari Barisan Ikut Terus Sampai Saya Tiba Di Depan Oke Jadi Selesai Melakukan Itu Sampai Ke Titik Yaitu Kaabah Sama Hajar Aswad Oke Oke Jadi Itu Tahun 96 Nah Kemudian Pulang Dari Sana Apa Yang Dirasakan Ya Tidak Tidak Merasa Kenapa Masih Tetap Dalam Iman Itu Satu Contoh Misalnya Gini Pertama Kali Saya Tiba Di rumah Itu Dari Bandara Sudah Waktu Itu Sholat Duhur Jadi Sholat Kata Sholat Nah Itu Sholat Pertama Sepulang Dari Haji Ceritanya Tapi Tapi Saya Tidak Tau Gimana Pikiran Saya Juga Lagi Lagi Kacau Pokoknya Saya Malahan Berlawanan Arah Qiblat Harusnya Saya Menghadap Sana Saya Menghadap Kesini Keliru Jadi Keliru Harusnya Kalau Sudah Melakukan Itu Sampai Mengikuti Putaran Ketujuh Sampai Selesai Berarti Apalagi Sudah Menyentuh Hajar Aswad Berarti Haji Mabrur Harusnya Begitu Tapi Pikiran Saya Waktu itu Juga Lagi Ketujuh Ya Ini Ada Pemelintiran Juga Ini Si Hostnya Hostnya Ini Yang Mengatakan Kalau Sudah Menyentuh Hajar Aswad Hajinya Jadi Mabrur Ini Gak Masuk Akal Ini Pemelintiran Ini Dan Juga Bapak Tadi Mengatakan Waktu Dia Melihat Sosok Yesus Di Atas Kabah Itu Orang-orang Pada Melihat Nah Ini Kalau Orang-orang Pada Melihat Apalagi Di Atas Kabah Itu Parti Menjadi Berita Internasional Loh Ini Ada Seorang Jamaah Haji Ya Melihat Itu Bukan Satu Orang Artinya Itu Orang-orang Melihat Kan Itu Sungguh Suatu Pemelintiran Pembohongan Lagi Terus Juga Ini Kesalahan Daripada Hostnya Mengatakan Kalau Sudah Menyentuh Hajar Aswat Itu Menjadi Haji Yang Mabrur Nah Itu Mungkin Mas Panji Bisa Menjelaskan Apa Itu Mabrur Terus Bagaimana Kriterianya Menjadi Haji Yang Mabrur Silahkan Mas Mabrur Iya Boleh Silahkan Dalam Al-Hadis Dalam Hadis Ada Waktu Isa Ibn Mariam A.S. Mau Turun Atas Ke Bawah Bukan Satu Orang Lihat Semua Orang Waktu Di Sana Lihat Langsung Semua Orang Lihat Bukan Satu Orang Lihat Yang Ini Orang Waktu Dalam Kabah Yang Ini Lihat Sendiri Isa B. Bukan Satu Bukan Semua Ya Kan Ada Yang Isa Ibn Mariam A.S. Selamat Artinya Jesus Persepsi Ardeologi Orang Kristali Yang Ini Yang Sendiri Lihat Di Sana Yang Dalam Hadis Ada Yang Baktu Isa Ibn Mariam Mau Turun Atas Ke Bawah Bukan Satu Orang Lihat Semua Orang Waktu Ada Di Sana Ini Mau Lihat Di Sana Isa Ibn Mariam Turun Dari Atas Oke Kita Juga Ada Ombok Sini Mau Komentar Juga Silahkan Selamat Selamat Siang Ombok Sudah Konit Aku Nggak Lihat Layar Baru Baru Masuk Selamat Siang Ombok Selamat Siang Ombok Assalamualaikum Selamat Siang Gimana kabar Bang Sehat Alhamdulillah Sehat Mungkin Ombok Mendengarkan Dari Bawah Ini Bagian Apa Kaminisasi Membohong Apa Ya Sahadat Boong-boongan Lihat Yesus Dikabah Dan Seterusnya Gimana Ini Tanggapan Ombok Iya Jadi Memang Kalau Kita Lihat Kesaksian Kawan Itu Tadi Ya Saya Kayak Ini Jadi Tertawa Geli Jadi Bagi Orang-orang Seperti ini Sebenarnya Tuhan itu Ada Ketika Tuhan itu Bisa mereka Imajinasikan Orang-orang Seperti ini Gitu Orang-orang Yang Selalu Menganggap Tuhan itu Adalah Tentang Imajinasi Tentang Gambar Tentang Penampakan Tentang Rupa Tentang Wujud Gitu Benar Benar Nah Jadi Seperti yang Sudah disampaikan Teman kita Tadi Sebenarnya Ya Sama Seperti saya Saya juga Tidak tahu Wujud Yesus itu Seperti apa Rupanya Seperti apa Padahal Yang dia Maksud itu Berbaju putih Gondrong Ya Abu Jahal Lalu Juga Rambut putih Eh Baju putih Rambut Gondrong Jangan-jangan Abu Jahal Bisa jadi Benar Mungkin Punya Itu Baju Juga Putih Rambut Gondrong Dulu Diarap Banyak Yang kayak gitu Jutaan Malah Betul Nah Dari mana Dia itu Tahu Yesus Ngaco Ya Ngarang Itu Sementara Kalau dia Mengacu Kelukisan Lukisan Yang ada Yang Diakini Itu adalah Menyerupai Rupa Yesus Itu Sebenarnya Berawal Dari Madilon Surat Raja Asgab Dari Edesa Later From Edesa Dan Itu Tampak Dari Jejak Jejak Wajah Yang ada Di Kain Kafan Atau Di Surat Surat Yang Dikirimkan Menurut Bapak-bapak Gereja Itu adalah Surat Yang Dikirimkan Yesus Kepada Raja Agrab Agrab Apa-apa Lupa Saya Namanya Nah Tentu Disitu Hanya Menyerupai Tidak Ada Gambar Baku Yang Bisa Melukiskan Rupa Yesus Itu Bagaimana Wajah Yesus Itu Bagaimana Gitu Nah Orang-orang Seperti yang Bapak Yang Bersaksi Ini Bukan Orang-orang Yang Beriman Karena Kalau Di dalam Kristen Itu Iman Itu Adalah Bukti Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Jadi Tidak Harus Ketemu Yesus Harus Tahu Wajah Yesus Baru Kita Ini Beriman Beriman Kepada Yesus Jadi Keblinger Pemahaman Yang Justru Menurut Saya Ini Hanya Eporia Biar Dibilang Bahwa Dia Keren Hebat Terus Orang Yang Mendengar Percaya Karena Kalau Dia Ceritanya Itu Di Kaabah Lalu Dia Melihat Yesus Kalau Saya Ikuti Apa Yang Dia Katakan Itu Benar Waduh Ini Ada Apa Seingat Saya Yesus Itu Tidak Pernah Ke Kaabah Dalam Alkitab Ini Kok Jadi Ke Kaabah Berarti Kaabah Itu Jalan Yang Benar Kan Simbol Jalan Kebenaran Dan Hidup Itu Dia Lihat Di Kaabah Berarti Di Kaabah Itu Jalan Yang Benar Ayo Gimana Itu Kenapa Dia Tidak Lihat Di Kampung Yesus Aja Kenapa Di Kaabah Ada Apa Ya Pak Isa Kaburan Isa Bni Maree Maree Satu Selam Waktu Turun Ke Baba Ada Yang Hadis Empat Puluh Tahun Hidup Yang Meninggal Ada Spasi Untuk Kaburan Untuk Isa Bni Maree Maree Satu Selam Dengan Itu Apa Rasulullah Sallallahu Ta'ala Di Dalam Kasih Sudah Kasih Spasi Untuk Isa Bni Maree Satu Selam Yang Tahu Bro Handy Seperti Itu Ya Betul Ada Spasi Disana Untuk Kaburan Isa Bni Maree Satu Selam Itu Spekulation Illusinasi Iya Begitulah Kalau Kita Bertuhan Itu Hanya Untuk Menyenangkan Perasaan Itu Jadi Terbawa Dengan Imajinasi Terbawa Dengan Halusinasi Gitu loh Padahal Tuhan itu Bukan Halusinasi Bukan Imajinasi Sampai Detik ini Bang Hen Saya Tidak Pernah Percaya Satu Persen Pun Ketika Manusia Mengaku Bertemu Dengan Yesus Berarti Anak Bawa Mandu Bulu Nonsen Semua Nonsen Itu Bohong Itu Semua Karena Apa Yesus Itu Menolong Manusia Tidak Perlu Harus Menunjukkan Dirinya Tidak Perlu Itu Kok Kita Harus Ketemu Tuhan Baru Kita Tertolong Atau Diselamatkan Tuhan Itu Tidak Seperti Itu Tuhan Itu Tidak Punya Ukuran Kalau Kita Mengatakan Lalu Saya Melihat Yesus Setelah Itu Saya Bertobat Berarti Ada Ukurannya Harus Melihat Dulu Baru Bertobat Tidak Keren Bagaimana Dengan Saudara-saudara Kita Yang Tidak Perlu Melihat Tuhannya Yang Tidak Perlu Tahu Rupa Tuhannya Bagaimana Tetapi Dia Percaya Dan Imani Bahkan Menjadi Orang Yang Taat Dan Teguh Luar Biasa Berarti Kita Ini Berarti Tidak Ada Apa- Hanya Kan Gitu Jadi Tidak Perlu Kalau Kita Percaya Tuhan Itu Maha Besar Itu Udah Tak Usah Berimajinasi Berhalusinasi Tidak Perlu Kita Jangan Terinspirasi Dengan Cerita-cerita Di Alkitab Tidak Cerita Alkitab Itu Bukan Untuk Membangun Semua Imajinasi Bukan Untuk Kita Menjadi Berhalusinasi Begitulah Kalau Ya Mungkin Dia Ketemu Dengan Orang Yang Hanya Jualan Obat Saya Katakan Jualan Obat Hari ini Banyak Orang Jualan Obat Coba Lihat Yang Ditampilkan Hanya Orang Orang Sembuh Sembuh Dari Penyakit Sembuh Dari Penyakit Sembuh Dari Penyakit Kalau Kita Hanya Mencari Kesembuhan Bang Hen Setan Pun Bisa Menyembuhkan Setan Bisa Bang Menyembuhkan Kalau Kita Hanya Cari Kesembuhan Gimana Kita Mau Bilang Kalau Kita Ini Disembuhkan Tuhan Kita Hanya Mencari Tuhan Yang Terpenting Itu Cari Dulu Tuhannya Kalau Kau Sudah Ketemu Jangankan Kesembuhan Kau Ditinggikan Martabatmu Diangkat Tapi Ketika Ada Yang Kesembuhan Gitu Wah Udah Merasa Dua Lihat Itu Del Kitab Kenapa Mereka Cenderung Ke Halusinasi Semua Karena Mereka Suka Yang Sesaat Bang Hen Mereka Cintanya Mencari Yang Sesaat Yang Sifatnya Duniawi Kalau Kita Mencari Akhirat Bang Hen Tidak 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 Ada Kalau Ketemu Enggak Usah Dipublikasi Kalau Ketemu Berarti Udah Tewas Iya Juga Sih Jujur Kalau Dibilang Bob Mau Enggak Ketemu Yesus Jangan Saya Tidak Tidak Mau Ketemu Enggak Saya Masih Mau Hidup Soalnya Tidak 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 Mas Admin Dengan Kita Mengangkat Video-video Kayak Begini Sebenarnya Yang Malu Itu Saudara-saudara Kita Yang Kristen Malu Melihat Video-video Gini Yang Itu Kontennya Milik Teman-teman Kita Yang Kristen Ini Sedang Kita Ini Hanya Memperingatkan Janganlah Bikin Konten-konten Yang Kayak Begini Yang Nggak Mendidik Yang Mempermainkan Iman Masa Itu Ketemu Yesus Di Kabah Ada Lagi Ketemu Yesus Tapi Bareng Itu Kan Merecekan Kristen Saya Buat Statement Masa Landasannya Seorang Murta Hanya Karena Mimpi Ini Sangat Meremehkan Kadar Keimanannya Hanya Berlandaskan Mimpi Semalam Mimpi Lusanya Di Baptis Ini Yang Nggak Masuk Akal Bagi Kita Orang Yang Berpikiran Logis Kita Nggak Usah Berbicara Agama Dulu Masa Landasan Keimanan Orang Itu Dari Mimpi Alah Itu Melalui Mimpi Pastilah Melalui Proses Proses Pencarian Yang Nggak Hanya Sehari Dua Hari Maka 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 Dari Kemarin Saya Sempat Bila Masa Kesahsian Kesahsian Gini Kalian Support Di channel Channel Kristen Ayo Jangan Support Channel Kayak Begini Kalau Mau Menyebarkan Agama Kristen Yang Baik Ayo Kita Berdiskusi Ayo Itu Cara yang Terbaik Jangan Membuat Konten Yang lucu Lucuan Kayak Begini Bikin Malu Saudara Kita Yang Kristen Bener Loh Itu Yang Berpikiran Seperti Ini Sebenarnya Kami Malu Tapi Boleh Buat Supaya Bisa Mencerahkan Kita Semua Ada Sebuah Kesaksian Ini Ini Selahir Di Papua Tuh Ini lucu Sekali Nanti Bisa Dikomentari Bareng-bareng Tanpa Menjelekan Agama Yang Lain Kita Akan Dengarkan Ini Cepat Agak Saya Percepat Dikit Suara Gede Dikit Bajan Belum Belum Keluar Sudah Jelum Elohim Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Mikil Kasih Lama Bapak Yosua Mas Elohim Di Dalam Nama Tuhan Yes Kristus Yang Masih Memelihara Kita Menjadi Saat Ini Amin Kita Mencap Syukur Kita Masih Bernapas Saat Ini Semuanya Itu Karena Anugrah Dari Bapak Yosua Mas Elohim Itu Tuhan Yes Kristus Masih Memelihara Kita Menjadi Kita Saat Ini Amin Bukan Karena Kehebatan Kota Kita Jika Kita Berpegang Kota Kita Maka Kita Jatuh Dalam Dosa Awal Nafsu Dunia Ini Tetapi Jika Kita Berpegang Kepada Kebenaran Firman Melalui Sana Kemarin Tuhan Kristus Maka Kita Akan Dikuatkan Kebenaran Firman Amin Bapak Bapak Ibu Teman Mikael Lagi Berada Di Bukit Golgota Bukit Kalpari Bukit Tengkorak Yaitu Dimana Tuhan Kristus Sebelum Disalipkan Ini Adalah Satu Bagian Dengan Tempat Tuhan Kristus Disalipkan Yaitu Di Tanjung Tanah Mir Disana Di Bukit Golgota Bukit Kalpari Gotong Korak Tempat Tuhan Kristus Disalipkan Stop Nah Bagaimana Itu Itu Bukit Golgota Yang ditunjuk Salam Minum Obat Kawan Kita Itu Mungkin Ya Saya Linggari Merah Itu Ya Ayo Kita Lihat Kayak Begini Loh Konten Konten Kayak Begini Loh Aduh Ya Tapi Gimana Ya Ya Karena Karena Momennya Atau Eranya Sekarang Ini Memang Setiap Orang Bebas Membuat Tayangan Ya Oke Oke Sorry Saya Mau tambah Bro Handy Ideology Untuk Orang Kristani Biasa Itu Terlalu Beda Dan Jauh Dengan Ideology Church Pak Misal Sama Video Lihat Theonologist Priest Father Autopope Langsung Barcanda Juga Seperti Saaya Dan Charita Ini Orang Gita Binar Ideology Orang Biasa Kristen Itu Akita Tarlalu Jau Dingin Ideology Church Pa Ideology Gareja Itu Dua Ideology Ada Kristen Satu Ideology Untuk Charach Gareja Satu Ideology Untuk Orang Biasa Kristani Itu Beda Pa Akita Nia Beda Yang Yang Kamaren Ada Orang Kristani Nauz Billa Min Zale Charita Sapart Itu Yang Ibrahim Nauz Billa Abraham Nauz Billa Dosa Dan Zina Tidak Ada Satu Kristen Dalam Church Gareja Priest Theanologist Father Dan Pope Ada Akita Seperti Itu Gak Ada Pak Terlalu Jauh Nia Dua Dua Nia Itu Ada Kontradiksi Pak Ya Memang Berbeda Kalau Seperti Om Bob Kristen Beradmin Kristen Gak Kayak Begini Mestinya Ini Mengaku Malaikat Mikhail Dia Mengaku Om Bob Dia mengaku Dirinya adalah Malaikat Mikhail Dia Nah Jadi Inilah dia Berarti Luka Dua Jadi Inilah dia Bang Hen Kalau Semua orang Itu Dibebaskan Bicara Tentang Alkitab Tanpa Tuntunan Dari Gereja Nah Ini Inilah dia Saya bukan Apa Saya ini HKBP Saya ini Protestan Tetapi Saya akui Kebablasan Kebablasannya Apa Ketika Martin Luther Ya Menjadi Sumber Atau Menjadi Pendiri Protestan Dia Lupa Mewariskan Kepada Para Pengikutnya Tetaplah Berlajar Kepada Katolik Tetaplah Berguru Kepada Katolik Di Katolik Itu Bang Itu Nggak Bisa Sebebas Itu Bicara Tentang Alkitab Bicara Tentang Pengajaran Nggak Bisa Karena Tradisi Dari Bapak Bapak Gereja Itu Tidak Mengajarkan Seperti Itu Bebasnya Makanya Katolik Itu Nggak ada yang ngaku malaikat Itu Bang Paulus Paulus Itu Coba Tanya Ada Nggak Dia Pernah Ngaku Malaikat Nggak Pernah Itu Ngaku Jadi Malaikat Itu Pro Admin Pernah Tapi Mimpi Dia Mimpinya Karena Kecapean Itu Gitu Tahu Nggak Bang Hen Saya Terakhir Ini Coba Bedanya Dimana Jauh Beda Bang Hen Jadi Semua Membawakan Apa Yesus itu Seperti yang Dia mau Bukan Seperti Bukan Seperti Yesus Mau Jadi Seperti Aku Mau Gitu Aku Mau Yesus itu Gondrong Matanya Bersinar Pakai Jubah Merah Berkilau Jadi Gitu Berinspirasi Disitu Iya Ini Yang Sebenarnya Harus Menjadi Perhatian Bagi Kita Ini Kenapa Ada Yang Seperti Ini Pasti Ada Bang Hen Gimana Nggak Ada Cuman Punya Ruko Doang Modal Punya Ruko Bisa Jadi Pendeta Itu Iya Ini Kalau saya Lihat Om Bob Dan Semakin Kerjanya Berat Meluruskannya Kayak Gini Sekarang Denominasi Sudah Nggak Boleh Sekarang Iya Tapi Bagaimana Kita Bilang Pak Admin Kadang Teman-teman Kita Jadi Mereka Bukan Mengikuti Apa Yang Diajarkan Gitu Mereka Mau Membuat Cara Sendiri Nggak Perlulah Nggak Perlu Kayak Gini Nggak Perlu Kayak Gini Intinya Kamu Percaya Tok Udah Bahkan Sampai Menolak Tritunggal Atau Trinitas Kacau Kalau Hanya Modal Wah Jadi Penjahat Nanti Kita Ini Semua Jadi Pembunuh Kita Bahkan Ada Lebih Parah Itu Mengaku Mempelai Mempelai Itu Dia Adalah Mudah Maria Terus Kemudian Suaminya Namanya Aditya Itu Adalah Satrio Peningit Yesus Christ Dia Sudah Hamil Sekarang Dan Sudah Melahirkan Di Awan-awan Tapi Di Dunia Nyata Sebentar Lagi Melahirkan Bulan Ini Bulan Dua Dan Pengikutnya Pengikutnya Sangat Banyak Itu Terlihat Dari Mana Dari Komentarnya Ini Saya akan Scroll Bapak Ini Kan Ada Komentarnya Ini Yang Mengaku Apa Di Awan-awan Itu Channel Miliknya Fai Hamdani 8000 Subscribe 8000 Subscribe Ini 8000 Subscribe Ini Mendapatkan Keilmuan Yang Menurut saya Membakungkan Cita-cita Kayak Begini Gimana Bang Kita Kadang Membuat Kontra Meluruskan Saja Tidak Sampai Segitu Banyaknya Misalkan Jadi Mau Gimana Lagi Nanti Kita Luruskan Malah Kita Yang Dibilang Sesat Sama Mereka Kacau Itu 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 Tidak Tidak Bayangin Jujur Saya Merasa Sedih Ketika Orang Dengan Mudahnya Mengatakan Aku Bertemu Yesus Aku Bertemu Yesus Aduh Yesus Itu Tidak Semurah Itu Tidak Semurah Itu Kau Sadar Dulu Kau Itu Manusia Bagaimana Kalau Kau Manusia Berdosa Eh Jangan Harap Kau Ditemui Sama Yesus Masih Banyak Orang Baik Yang Harus Dihurus Jis Daripada Kau Saya Mereka Tambah Dagi Satu Itu Bro Bro Edwin Dan BS Semblon Saya Waktu Debate Dengan Orang Kristani Saya Lihat Orang Biasa Kristani Tidak Faham Apa Yang Ditulis Dalam Bible Old Testament Atau New Testament Yang Saya Waktu Komunikasi Dengan Orang Biasa Kristani Saya Charita Bro Labhi Bagus Kamu Ambil Kita Ulma Ya Artinya Tiyan Knowledge Preacher Orto Father Orto Priest Untuk Debating Saya Dengan Kita Itu Susa Kenapa Kita Gata Apa Yang Tulis Dalam Bible Old The New Testament Bagi Mana Kambali Jawab Saya Orto Criticism Yang Positive Criticism Itu Kita Gata Bagi Mana To Artinya Saya Orang Biasa Kristani Masuk This Stream Untuk Debating In Orang Muslim Ito Orang Muslim Majoritas Ulma Auto Orang Mohawk Ito Sudha Bacha Old Testament Than New Testament Misal Saya Saya Debating Kristani Waktu Saya 2 3 Sampai Sampai Debating Yang Saya Tahu Apa Yang Tulis Dalam Old Testament New Testament Apa Masalah Bahasa Aramaic Greek Konek Greek Itu Saya Tahu Apa Masalah Semua Itu Apa Yang Kontradiksi Apa Yang Tidak Apa Yang Sama Apa Yang Tidak Sama Itu Saya Tahu Tapi Orang Biasa Yang Kristani Gak Tahu Seperti Itu Langsung Debate Dan Defend Kristani Gak Bisa Defend Kita Agama Yang Tidak Ada Ilmu Itu Saya Mau Tambah Kalau Kita Lanjut Videonya Dulu Pak Juh Lebih Seru Nanti Oke Oke Di sana Tanya Tanah Merah Tempatnya Tuhan Kristus Disalipkan Kalau Di belakang Disini Ditutup Dengan Demah Dengan Pohon Rumput Rumput Inilah Tempat Sejarah Tuhan Kristus Dilahirkan 2 ribu Tahun Berapa Papua Lamanya Di tanah Papua Di Israel Stop Nah Itu Nah Stop Pak Jul Nah Disitulah Bunda Maria Melahirkan Yesus Katanya Di tanah Papua Israel Bagaimana Ini Berarti Dibawa Puan Sawit Itu Kayaknya Ini Ini Bukan sesat Lagi Di atasnya Sesat Apa Ya Ini Ini Anubah Apa Namanya Ya Kalau Menurut saya Ini Agak Terlalu Berlebihan Kalau kita bilang Orang Jawa Itu Ada Yang Kalau Kelebihan Ilmu Itu Namanya Apa Saya Lupa Lalu 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 Orang Orang Bahasa Indonesia Biasanya Itu Dan Ia Dilalah Punya Akses Untuk Media Sosial Yang menyebarkan Kegilaannya Dia Sendiri Nah Hal itu Kita Tidak Bisa Bendung Paling Bisanya Membenteng Tapi Saya Rasa Teman-teman Kristen Yang Mereka Sudah Sedikit Banyak Mengerti Walaupun Rumah Kawam Pun Ngerti Kalau Itu Kelih Masa Ya Di Papua Sih Kan Sekolah Minggu Kayaknya Juga Ngerti Tapi Ini Bro Admin Ditunjukkan Mirisnya Itu Ketika Ada Pengikutnya Saya Juga Ini Gimana Berarti Apakah Orang Seperti Ini Ada Lebih Dari Satu Orang Cuman Dia Yang Punya Akses Media Atau Gimana Kita Nggak Ngerti Banyak Banyak Ini Kejutan Memang Setelah Ada Media Kalau Aku Bilang Ini Pak Admin Inilah TV-TV Orang Kalau Tidur Jongkok Tidur Jongkok Gimana Itu Bong Bob Pas Bangun Keliengan Gitu Ya Dia 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 Belajar Itu Dari Dari Mana Makanya Dibilang Ini Penting Kita Sampaikan Sama Teman Teman Beragama Itu Harus Berbasis Ilmu Tidak Bisa Beragama Itu Tanpa Berbasis Ilmu Makanya Kalau Kau Punya Guru Kau Punya Tempat Belajar Agama Pastikan Keilmuan Dia Itu Turun Dari Siapa Gereja Juga Demikian Harus Jelas Gak Bisa Tiba-tiba Ujuk-ujuk Beli Ruko Buka Gereja Selesailah Gak Tahu Entah Kapan Dia Belajar Berguru Sama Siapa Pokoknya Iya Tiba-tiba Nanti Si Raba Katanya Dan itu Ada kan Buka Teologi Online Melalui Zoom Kan Itu Kalau Bisa Semudah Itu Tutup Aja Sekolah Teologi Itu Tutup Tak Usah Belajar Dari Youtube Aja Kita Semua Dari Zoom Jadi Kalau Belajarnya Dari Youtube Dari Media Sosial Maka Pengetahuan Sebatas Media Sosial Itu Loh Nanti Takutnya Mati Bukan Ke Akhirat Bukan Ke Surga Atau Neraka Ke Medsos Larinya Dia Nanti Dia Cari Surganya Medsos Bukan Surganya Tuhan Boleh Kita Untuk Mendukung Mendukung Menumbuhkan Mendorong Kita Memang Dalam Media Sosial Ada Baiknya Kita Menceritakan Pengalaman Iman Kita Tapi Itu Bukan Pengalaman Iman Lagi Kita Udah Jadi Orang Bodoh Kayak Gitu Iman Itu Gak Pernah Bikin Manusia Bodoh Enggak Jangan Jangan Seperti Itu Teman Teman Gitu Loh Coba Lihat Sekarang Ada Gak Orang Yang Ditampilkan Kayak Yusuf Manubulu Bersaksi Dia Bukan Ketemu Yesus Pernah Satu Hari Saya Masuk Kedalam Terowongan Tiba Tiba Terjebak Lalu Saya Berdoa Puji Tuhan Saya Diselamatkan Dari Terowongan Itu Ada Gak Yang Begitu Enggak Padahal Pertolongan Tuhan Itu Seperti Itu Enggak Perlu Harus Ketemu Bro Masih Banyak Yang Diurus Sama Tuhan Itu Bukan Hanya Kau Ngapain Pula Kau Yang Ditemui Nanti Yang Kau Lihat Itu Siabu Jahal Di Atas Kak Bah Itu Banyak Menyesat Hari Ini Itu Dan Setan Itu Sering Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menyerupai Perbuatan Tuhan Menyerupai Tidak Pernah Bisa Setan Melakukan Seperti Yang Dilakukan Tuhan Tapi Menyerupai Bisa Dilakukan Untuk Menyesat Manusia Disitulah Seperti Berbasis Ilmu Tadi Kalau Tidak Dengan Ilmu Setan Pun Nanti Kau Anggap Tuhan Bicara Menyembuhkan Dukun Pun Bisa Menyembuhkan Penyakit Tapi Dari Mana Kau Tahu Kesembuhan Dari Tuhan Atau Bukan Dengan Ilmu Itu Tadi Agama Berbasis Ilmu Turun Dari Mana Dapat Dari Mana Kau Tidak Kenal Tuhan Lalu Kau Sembuh Bagaimana Kau Bisa Kesembuhan Dari Tuhan Gitu Kalau Yang kau Kenal Setan Maka Kesembuhan Dari Setan Bukan Dari Tuhan Ini memang Sangat Banyak Berpengaruh Karena Apa Ya Semua Orang Bebas Ya Itu Banyak Bulu Ya Begitu Ada Lagi Habis ini Nanti Saya tampilkan Bagaimana Dia Dia Lagi Hamil Yang Waduh Nanti Dengar Sendiri Jangan Saya Ulang Habisin Dulu Ini Tapi Sudah Cukuplah Itu Sudah Apa Kita Membuat Begini Itu Bukan Untuk Mempermalukan Mas Bob Ataupun Mas Bukan Tujuan Kita Ayo Bersama Berbareng Memberantas Orang Kaya Begini Betul Itu Aja Tujuan Kami Orang Kaya Begini Ini Sebenarnya Citra Kristen Yang Sebenarnya Agama Kasih Terkotori Dengan Orang Menem Kaya Begini Itu Ayolah Beragama Dengan Benar Itu Maksud Saya Tampak Just Benar Tapi Kalau Yang Ini Mungkin Dampaknya Kemuslim Kan Tidak Begitu Kentara Tapi Kalau Yang Hal-hal Tadi Misalkan Tadi Yang Dia Bersaksi Bahwa Melihat Yesus Di Kabah Itu Yang Paling Bersinggungan Sekali Sepertinya Saya Juga Heran Kenapa Dari Channel Sendiri Tidak Punya Filter Untuk Hal-hal Yang Sampai Bersinggungan Gitu Betul Itu Harusnya Kan Kita Dikasih Hikmat Kita Harus Bisa Berhikmat Pakailah Hikmat Itu Gitu Ini Dihubung Kan Begini Mau Apa Biar Dibilang Wah Ternyata Kaabah Itu Milik Yesus Gitu Kalau Saya Melihatnya Kebalik Kalau Di Kaabah Itu Ada Yesus Berarti Yesus Itu Jalan Kebenaran Kan Baal Kaabah Itu Benar Ayo Gimana Sembalah Sembalah Kaabah Bisa kan Kita punya Statement Seperti itu Iya Betul Betul Ya itu Jadi Kita itu Membuat video Reaktif Begini Kita bisa Keras Mereaksinya Tapi Kita Lihat Konteks Apalagi Menyinggung Dalam Islam Itu Seringkali Para Ya Kami Katakan Murtadin Odong Kami Keras Reaksinya Demi Apa Pelurusan Kami Disini Hanya Meluruskan Bahwa Apa Yang Diungkapkan Oleh Murtadin Itu Penuh Kebohongan Himboan Kami Janganlah Manubudu Membuat Kayak Begitu Itu Membuat Malu Umat Bener Itu Bikin Malu Kayak Begitu Hampir Satu Minggu Itu Dua Tiga Kali Bikin Kesaksian Kesaksian Yang Aneh Yang Seperti Tadi Saya Ungkapan Janganlah Berbuat Begitu Ayolah Sebarkan Agama Itu Dengan Bagus Dengan Baik Sampai Saya Pernah Membuat Undangan Ayolah Pak Manubudu Kita Berdiskusi Dua Arah Lebih Enak Begitu Sehingga Teman-teman Kristen Tentu Dapat Pencerahan Nah Kayak Begini Bukan Pencerahan Tapi Mempermalukan Sendiri Mengangkat Kisahnya Seorang Murtadin Yang Aneh Aneh Yang Lucu Lucu Ya Bagi kami Ini sih Bagi kami Yang muslim Ini perlu Kami Counter Kenapa Kami Edukasi Saudara-saudara Kami Yang muslim Yang Masih Anak-anak Yang Saya Khawatirkan Membuka Youtube Tau-tau Muncul Nah Anehnya Saudara Saya Yang muslim Ini malah Katakan Begitu Karena Di komenternya Itu Semua Pada Mengontor Waduh Kesaksian Bodong Artinya Orang Yang Membantah Kesaksian Itu Orang Muslim Nah Sekaligus Saya Mengimbau Kepada Teman-teman Semua Udah Jangan Usah Ditonton Channel Kayak Begitu Bener Gak Usah Ditonton Semakin Ditonton Penghasilan Mereka Semakin Banyak Semakin Banyak Penghasilan Mereka Ya Bisa Mereka Membayar Narasumber Yang Adong Kayak Begini Maka Timbulah Suatu Penyelesaian Yang Gak Selesai Selesai Kita Sudah Membentengi Umat Menghimbau Jangan Kesana Eh Saudara-saudara Saya Yang Muslim Itu Pengenya Kesana Ini Ketidaktahuan Mereka Terhadap Dunia Maya Ayo Teman-teman Muslim Yang Saya Imbo Jangan Kesana Juga Teman-teman Kristen Kalau Begini Ayo Lakukan Tindakan Apa Yang Ternyata Bersatu Kita Dengan Disini Berikan Komentar Sesuai Dengan Rule Kekristenan Bahwa Tidak Ada Kesaksian Menurut-menurut Begitu Itu Palsu Semua Membuat Malu Seperti Begini Malaikat Jibril Mikael Menunjukkan Bahwa Disitu Di bawah Pohon Pinus Tempatnya Bunda Maria Melarikan Itu Kan Tidak Bener Itu Nah Itu Kita Suarakan Bareng-bareng Disini Minimal Kita Sudah Tidak Bener Di Dalam Kekristenan Tujuan Kami Hanya Meluruskan Mas Bro Admin Bukan Untuk Menjudge Ataupun Mendiskristikan Agama Tertentu Karena Saya Yakin Semua Agama Itu Tujuannya Baik Saya Yakin Itu Dan Tidak Ada Istilah-istilah Kayak Begini Pembohongan Pembohongan Publik Ini Pembohongan Publik Yang Harus Kita Urai Benang Merah Intinya Pemilik Channel Ini Fai Hamdani Ini Sering Membuat Kesaksian Kesaksian Yang Membagongkan Janganlah Kamu Begitu Itu Penyesatan Itu Cerita Yang Tidak Masuk Akal Tapi Anehnya Juga Banyak Pengikut Sama-sama Puyang Kita Disini Nanti Kalau Mas Bob Atau Bro Admin Meng-counter Itu Diserang Lagi Dibilang Bidat Kalian Susah Kan Kayak Begini Kita Lanjutkan Videonya Ya Siap 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 Maria Ibu Fai Hamdani Mereka Puji-Pujian Ratu Ester Ibu Ripka Sinilah Tempatnya Dan Danau Ini Atau Letan Kaca Ini Kitab Wahyu Yang Berasal Keluar Papua Dari Timur Dari Setempat Tepet Matahari Dulunya Ini Danau Dimana Semua Pulau Semua Pulau Ini Mereka Disatukan Tapi Karena Satu Dan Hal Karena Kesombor Kemat Manusia Sehingga Pulau Ini Danau Ini Dipecahkan Bapak Ya Tuhan Iskris Alah Bapak Merubah Semuanya Di Belakang Ini Belakang Gunung Ini Atau Di Gunung Ini Gunung Ini Adalah Gunung Sion Gunung Gunung Kudusnya Tuhan Tepatnya Para Malaikat Yaitu Dimana Setiap Orang Yang Nama-namanya Terus Buka Hidupan Mereka Akan Masuk Dalam Gunung Kudusnya Tuhan Gunung Sion Gunung Siklop Nama Sekarang Dimana Kalau Orang Yang Meninggal Kalau Nama-namanya Terus Buka Hidupan Di setiap Negara Bangsa Mereka Mereka Masuk Di Dalam Gunung Kudusnya Tuhan Gunung Kudusnya Surga Ya Ini Saya Stop Dulu Silahkan Mas Bob Atau Bro Admin Untuk Meng-counter Ini Diluruskan Aja Pendapatan Ini Malaikat Mikael Silahkan Gak Bener Semua Ini Kalau Saya Rasa Udah Sibang Tadi Udah Banyak Juga Disampaikan Yang Jelas Untuk Pengentangan Kristen Yang Masih Walaupun Sekolah 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 Sekalipun Atau Kita Bilang Seukuran Sekolah Anak-anak Sekolah Minggu Misalkan Mereka Sudah Bisa Membedakannya Pernyataan Dia Ini Bener Atau Enggak Si Kalau Misalkan Dia Bilang Yesus Di Salib Itu Di Papua Ya Kayaknya Anak Sekolah Minggu Juga Ada Ngerti Itu Mungkin Halusinasi Atau Gimana Enggak Ngerti Gitu Bang Juli Gak Bener Ya Ini Pembicaraan Orang Ini Gak Bener Sama Sekali Tidak Sesuai Dengan Kaida Kaida Di Kribis Tengah Masih Dalgota Itu Ada Di Irian Aduh Baik Terima Kasih Bro Admin Om Bob Apa Yang Begitu Wise Begitu Bijaksana Menanggapi Atau Mereaksi Video Video Ini Ternyata Memang Untuk Penyesat Penyesat Ini Tidak Hanya Ada Di Dalam Tubuh Keislaman Saja Tetapi Di Dalam Tubuh Kekristenan Pun Ada Penyesat Penyesat Ini Dan Kita Harus Bijaksana Menghadapi Atau Menanggapi Permasalahan Ini Supaya Tidak Timbul Perpecahan Di Antara Umat Nah Ini Tujuan Kami Mereaksi Seperti Ini Bukan Apa Ya Tadi Dikatakan Bang Jul Untuk Menyudutkan Atau Mendiskreditkan Salah Satu Agama Tertentu Tidak Tapi Kita Yuk Sama Sama Apabila Ada Penyesatan Di Umat Kekristiani Ya Silahkan Diluruskan Begitupun Dengan Kami Yuk Kita Seluruskan Sama-sama Supaya Terjalin Suatu Keharmonisan Dalam Tetanan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Seperti Itu Tujuannya Dan Tadi Terakhir Sebelum Mungkin Karena Ini Hampir Sudah Dua Jam Kita Mereaksi Ini Yang Tadi Belum Sempat Dijelaskan Disinggung Sama Pak Zul Mengenai Haji Mabrur Itu Kalau Haji Yang Mabrur Tidak Bisa Diucapkan Tapi Bisa Dilihat Dari Tingkah Laku Setelah Dia Kembali Dari Tanah Suci Misal Yang Asalnya Dia Dari Kikir Dia Menjadi Demawan Dari Asalnya Dia Tidak Ramah Menjadi Peramah Seperti Itu Kalau Ada perubahan Akhlak Yang Signifikan Yang Terjadi Dan Balasan Yang Paling Tepat Untuk Haji Mabrur Adalah Janah Atau Surga Tapi Kalau Melihat Daripada Video Yang Di Awal Tadi Ini Jelas Bukan Haji Mabrur Eh Bukan Haji Mabrur Tapi Haji Kabur Gitu Haji Kau Perkuat Dulu Argumen Dari Hostnya Maupun Dari Narasumber Disini Ditatakan Mendatangi Menyentuh Haji Menjadi Haji Mabrur Kita Putar Dulu Sebagai Temen Terakhir Saya Malahan Berlawanan Arah Di Blat Harusnya Saya Menghadap Sana Saya Menghadap Disini Jadi Keliru Harusnya Kalau Sudah Melakukan Itu Sampai Mengikuti Putaran Ketujuh Sampai Selesai Berarti Ya Apalagi Sudah Menyentuh Hajar Aswat Berarti Haji Mabrur Ya Nah Itu Ya Betul Jadi Ketika Kita Sudah Melakukan Tawaf Sa'i Bahkan Mencium Hajar Aswat Sekalipun Ketika Kembali Ke Tanah Suci Tidak Ada Perubahan Signifikan Di Akhlak Itu Namanya Haji Kabur Bukan Haji Mabrur Itu Takkan Haji Pari Wisata Betul Sekali Ya Dan Satu lagi Nih Tidak 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 Walaupun Orang Berhaji Tidak Kempat Megang Hajar Aswat Hajinya Tetap Tah Betul 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 Jadi Karena Itu Cuma Rasul Pernah Melakukan Pemerintiran Dari Hosadi Itu Kita Luruskan Bukan Berarti Menyentul Hajar Aswat Itu Positif Harus Dijas Haji Mabrur Bukan Haji Mabrur Itu Perubahan Keimanan Kita Yang Dulunya Sholatnya Bolong-bolong Yang Dulu Kikir Yang Dulu Tidak Memperhatikan Seseorang Manusia Itu Berubah Akhlaknya Itulah Haji Yang Betul-betul Syariat Syarat Syarat Keimanan Kita Dan Untuk Bisa Menentukan Haji Mabrur Atau Tidak Itu Dari Tingkah Perbuatannya Sampai Berhaji Sepuluh Kali Kalau Tingkahnya Tidak Berubah Masih Tetap Kikir Masih Tetap Menjolih Manusia Itu Bukan Haji Mabrur Tapi Haji Kabur Seperti Mas Tidak Kita Luruskan Juga Tidak Ada Cerita Di Dalam Al-Quran Ataupun Apapun Ceritanya Itu Bahwa Yesus Itu Tampil Di Atas Ataupun Muncul Di Atas Kabur Ini Sebuah Dongeng Cerita Yang Tinginya Ini Maaf Sekali Lagi Ini Sistem Pemurtatan Melalui Media Masa Dengan Harapan Dengan Ditampilkan Narasumber Ini Iman Kita Yang Muslim Akan Tergoncang Sesuai Dengan Bro Admin Tadi Kami Mengerti Memahami Apa Itu Islam Yang Sebenarnya Tidak Ada Cerita Model Begitu Dari Narasumber Dan Juga Hostnya Tadi Ini Berusaha Untuk Mengabarkan Injil Dengan Gak Benar Ini Mengabarkan Injil Dengan Gak Benar Dengan Mengangkat Narasumber Yang Kayak Begitu Gak Benar Sudah Memakai Atribut Ke Islam Islaman Sebenarnya Itu Atribut Bukan Syariat Islam Tapi Kalau Kita Melihat Orang Yang Berpeci Itu Biasanya 70% Oleh Keislam Islaman Bapak Ini Menjadi Orang Kristen Boleh Tapi Janganlah Kamu Membuat Sebuah Cerita Yang Kayak Begini Ini Penyesatan Dengan Harapan Banyak Saudara-saudara Kami Yang Muslim Itu Mau Melihat Cerita Begini Akhirnya Jadi Murta Tidak Segampang Itu Ferguson Tidak Segampang Itu Malah Kesahsian Kamu Ini Kalau Kita Counter Menjadi Hal Yang Lucu Dan Itu Akan Mempermalukan Saudara Kamu Yang Kristen Tidak Ada Ceritanya Kristen Seperti Mas Bob Tadi Mengatakan Kalau Itu Benar Jalan Kebenaran Itu Di Atas Kabah Itu Kan Begitu Mas Bob Jadi Itu Kita Counter Bersama Teman-teman Yang Kristen Mungkin Itu Aja Mas Panji Bisa Ditambahin Atau Mungkin Ditutup Ya Mungkin Kita Cukup Saja Apa Komen Hari Ini Atau Reaksi Video Memberikan Sebuah Reaksi Terhadap Upaya Penyesatan Yang Dilakukan Sekelompok Oknum Kalau Boleh Dikatakan Oknum Karena Saya yakin Dari Kekristenan Ketika Melihat Hal Ini Tadi Yang Dikatakan Bro Admin Sama Om Bob Tidak Ada Yang Seperti Ini Bahkan Om Bob bilang Ngapain Ngurusin Lo Masih Banyak Orang Yang Baik Yang Harus Dirusin Seperti Itu Itu Saja Mungkin Reaksi Kita Pada Kesempatan Siang Hari Kami Dari Seluruh Menara Siar Jojahidin Cakrawal Cemerlang Mengaturkan Banyak Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Salah Yang Terlontar Daripada Mulut Kami Insya Allah Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Bersama Pembahasan Ataupun Debat Lintas Agama Yang Lainnya Yang Mudah Mudahan Bisa Menguatkan Keimanan Kita Masing Baik Itu Dari Umat Kekristiani Maupun Dari Umat Muslim Sendiri Itu Saja Mungkin Yang Kami Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kita Tutup Bismillahir Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Wassalam Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh